Geger dunia persilatan jilid 1. Denyut kehidupan sembilan wilayah diambang badai petir, selaksa kuda bungka merintihkan getir lewat kebisuan, kupohonkan berkat semangat melimpah dari penguasa langit, berikut limpahan patriot bijak cendekia tanpa pembatasan. Guntur menggelegar di puncak Taisan, pegunungan Altai, hujan lebat seakan dituangkan dari atas langit, topan meneru menerbangkan batu pasir, seluruh puncak gunung seolah-olah tertutup rapat oleh awan hitam tebal. Setitik cahaya subuh yang baru muncul di ufuk timur juga lenyap tertelan oleh awan gelap. Tapi di tengah hujan badai itu terdengarlah suara senandung seorang laki-laki tegap berwok dan bermantel. Menggelegarnya guntur yang gemuruh itu ternyata tidak dapat melenyapkan suara orang laki-laki yang keras itu. Di bawah gemuruh suara geledek dan kilat yang berkelebat memecah lapisan awan menyinari bumi itu, tiba-tiba tertampak ada sesosok bayangan seorang lain lagi yang sedang menyongsong ke arah si lelaki berwok tadi sambil berseru memuji, syair bagus. Si auto aku, tampaknya engkau riang benar. Berkelebatnya sinar kilat hanya dalam sekejap saja sudah lenyap, namun wajah pendatang itu pun sudah tertampak jelas, dia seorang pemuda yang tampan, berdandan sebagai kaum terpelajar. Aha, kau pun sudah datang, saudara yap, sahut si berwok dengan tertawa. Maksud kita ingin melihat matahari terbit di puncak gunung Taisan ini, tapi matahari terbit tidak kelihatan, sebaliknya kita sudah basah kuyuk mirip payam tercemplung kali. Kiranya laki-laki berwok itu bernama Xiao Chi Wan, seorang murid Jing Xia Pei dari keluarga Parti Kelir yang bercita-cita tinggi dan suka mengembara untuk mencari kawan yang sepaham. Sebaliknya si pelajari yang bernama Yap Leng Hang itu adalah kawannya yang baru dikenalnya. Walaupun kenalan baru, tapi rupanya mereka mempunyai kecocokan satu sama lain sehingga persahabatan mereka sudah hampir mirip saudara sekandung saja. Mereka mengembara bersama dan berjanji akan melihat matahari terbit dari puncak Taisan yang terkenal indah itu. Tak terduga sebelum fajar tiba mereka sudah tersiram dulu oleh air hujan yang lebat. Sambil berteduh di bawah pohon syong yang rindang, kedua orang saling menjabat tangan dengan tertawa. Kata Yap Leng Hang, Xiao To Ako, kiranya bukan melulu ilmu silatmu sangat hebat, bahkan kau pun pandai bersyair. Ah, mana aku pandai bersyair sahut ciwan. Syair yang ku dendangkan tadi hanya ku petik dari gubahan penyair kiong tingnam yang patriotik itu. Sementara itu cuaca juga sudah berubah, hujan angin tadi sudah lenyap, udara mulai terang, sang surya yang baru muncul laksana bola bara raksasa telah mulai memancarkan cahaya yang gilang-gemilang dari ufuk timur. Inilah matahari terbit yang indah, walaupun sudah agak kasip, ujar Xiao Ciwan dengan tertawa. Sebaliknya Yap Leng Hang tampak termenung-menung saja, bahkan mendadak menghela nafas. Sebab apakah mendadak Yap Hyante menghela nafas? Tanya Ciwan dengan heran. Ya, suasana yang tenang indah ini tiba-tiba mengingatkan padaku akan nasib tanah air kita yang terjajah selama ratusan tahun ini, sahut Leng Hong. Selama ini entah berapa banyak patriot-patriot yang telah berkorban dalam perjuangan mereka mengusir penjajah boanjing keluar dari negeri kita ini akan tetapi sudah turun-temurun dari kaisar-kaisar Santi, Hong Hai Yang Ching dan Kian Leong. Selama ratusan tahun ini pondesi pemerintahan sudah sangat kukuh, berbareng penindasan mereka kepada bangsa Hong kita juga semakin kejam di samping politiknya memecah belah serta penyuapan sehingga tidak sedikit pahlawan-pahlawan yang telah terperosot ke dalam perangkap mereka. Hal ini telah banyak mematahkan semangat perjuangan bangsa kita, rakyat jelata hanya bisa mengeluh belaka dan tak dapat berbuat apa-apa. Semua ini apakah tidak cukup membuat kita kesal dan menghelai nafas? Urayan Hyante juga tidak betul seluruhnya, ujar Ciwan. Lihatlah hujan topan tadi. Sebelum hujan suasana tenang-tenang belaka, tapi sesudah hujan topan, segala kotoran di muka bumi ini tersiram bersih, tetumbuhan bertambah segar, semangat hidup berkobar-kobar. Namun demikian, entah bilakah akan datangnya hujan topan sebagai tadi untuk menyapu bersih segala kelaliman di dunia ini kata Leng Hong. Pula kalau kita bicara tentang manusianya, karena kita adalah orang persilatan, maka biarlah kita bicara tentang tokoh persilatan saja. Pada ratusan tahun yang lalu pernah muncul seorang pendekar besar Leng Bwe Hang yang tersohor di daerah perbatasan dan mengguncangkan pemerintah Boan, 50 tahun yang lalu terjadi pula pendekar wanita Lucy Nyo yang menyelundup ke dalam istana dan memenggal kepala Kaisar Yong Ching. Pada 20 tahun yang lalu juga terdapat pendekar besar Kim Si Ih yang namanya menggetarkan pihak musuh, sesudah pertarungan sengit di atas bin San, sampai sekarang kawanan bayang kara kerajaan Boan tidak berani muncul lagi di dunia Kang O. Namun sekarang para pahlawan angkatan tua itu sudah wafat atau sudah tua, semangat juang mereka sudah lenyap, Teringat demikian ini apakah kita tidak terharu? Untunglah selama berkelana dan mencari sahabat, dapatlah aku berkenalan dengan si auto aku, tapi lebih dari itu tiada seorang pun pahlawan atau ksatria sejati yang pernah kutemukan. Meski ksatria angkatan tua sudah sama wafat atau sudah tua, tapi hal ini tidak berarti tiada lagi tunas muda yang akan meneruskan perjuangan mereka. Maka hendaklah Hyante tidak perlu gegetun, kata Chi Wan. Tapi sayang pengalamanku masih terlalu jelek, sekalipun di dunia ini masih banyak ksatria-ksatria sejati, toh tiada yang ku kenal, demikian kata Leng Hong. Toh aku, engkau adalah keturunan keluarga ternama dan murid dari golongan termuka, pergaulanmu juga sangat luas, Tentu dalam pandanganmu ada banyak tokoh-tokoh ksatria yang berharga untuk menjadi sahabat atau guru kita. Chi Wan merenung sejenak, akhirnya berkata, Aku pun tidak dapat dikatakan luas bergaul. Tapi sesungguhnya perjalananku ini ada maksud untuk mengunjungi seorang Tai Hiap, pendekar besar. Meski paling akhir ini Tai Hiap ini telah mengundurkan diri dari halayak ramai dan tiada melakukan sesuatu yang menggemparkan, tapi beliau tetap terhitung seorang ksatria sejati pada masa kini. Siapakah beliau tanya Leng Hong? Beliau adalah ahli waris pendekar besar Kim Si Ih yang baru saja kasebut tadi, yaitu Kang Hei Tian, suaminya Kok Tiong Lian, Chi Yang Bun Jin dari Bin Sanpei. Oh, apakah toh aku sudah kenal baik padanya aku dan keluarga Kang ada sedikit hubungan kekeluargaan, tutur Chi Wan. Kalau diurutkan, Kang, Tai Hiap masih terhitung saudara sanaku, cuma saja kami belum pernah bertemu Muka. Memang sudah lama ayahku menyuruh aku pergi berkunjung kepadanya, tapi karena beliau jarang tinggal di rumah dan kabarnya akhir-akhir ini baru saja pulang dari daerah perbatasan. Kiranya kakek Xiao Chi Wan ini adalah tokoh kawakan dari Jing Xia Pei yang bernama Xiao Jing Hong. Xiao Jing Hong boleh dikata adalah guru pertama Kang Lem, ayah Kang Hei Tian. Maka dari itu kalau dihitung, Xiao Chi Wan adalah satu angkatan dengan Kang Hei Tian. Namun Chi Wan lantas berkata pula, Kang Tai Hiap itu sekarang sudah berusia empat puluhan, beliau telah terkenal sejak masih muda belia, maka sekali-kali aku tidak berani mengaku sesama derajat dengan beliau. Dimanakah kediaman Kang Tai Hiap tanya lenghong? Di NIO Keh Cheng, terletak di Kabupaten Tong Pengkoan dalam Provinsi Soatang, kira-kira 300 li di sebelah timur Taishan ini, Sahut Chi Wan. Kiranya nenek luar Kang Hei Tian adalah putri tunggal NIO, Tiong Eng, tokoh persilatan yang paling terkemuka kelima provinsi di daerah utara, namanya NIO Li Ujing dan bersuamikan TJ Sikiu, dari perkawinan mereka itu hanya mendapat keturunan seorang putri yang kemudian menikah dengan Kang Lem, ayah Kang Hei Tian. Kang Lem semula adalah seorang kacung yang tidak diketahui asal-usulnya, maka dia ikut seng istri tinggal di rumah keluarga NIO ini, istri Hei Tian, Kok Tiong Lian, adalah ketua Bin Sanpei. Karena dia sudah menikah, maka dia jarang tinggal di atas Bin San, hanya kalau ada upacara dan hari raya tertentu barulah dia datang ke Bin Sanpei untuk menerima laporan-laporan dari para murid Bin Sanpei. Adapun urusan sehari-hari mengenai Bin Sanpei telah diserahkan kepada paman burunya, yaitu Chia In Chin, istri almarhum Tiat Ko Aisyan, cerita tentang NIO Tiongeng, TGSQ, Lucy Nio, Kim Si Ih dan lain-lain. Silakan membaca tiga darah pendekar Kang Ow Sam Li Hiap dan Bida dari Sungai Es Pengcoan Tian Li, sudah terbit. Begitulah sesudah mendengar urayan ringkas Siau Chi Wan itu, tiba-tiba Leng Hang berkata, Siau To'ako, ada sesuatu permohonanku, entah To'ako suka membantu atau tidak. Hubungan kita bagaikan saudara sekandung, kenapa main sungkan-sungkan segala, ada urusan apa silakan bicara saja, Sahut Chi Wan. Tentang Kang Tai Hiap itu memang sudah lama aku mendengar namanya, cuma sayang aku tiada sempat mengenal ksatria sejati bagai beliau itu. Sekarang kebetulan To'ako adalah sanak kadangnya, maka Siau To', adik, ingin ikut kau berkunjung padanya, entah To'ako suka meluluskan atau tidak. Permohonan Yap Leng Hang memang sudah dalam dugaan Siau Chi Wan, maka dengan ikhlasia lantas menyanggupi, katanya, baiklah. Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Kang Tai Hiap, tapi aku mengetahui beliau sangat suka kepada kaum muda yang bercita-cita luhur, maka beliau tentu suka menemui kau. Marilah kau ikut saja padaku. Leng Hang sangat girang, katanya, pagi yang cerah ini sangat cocok untuk meneruskan perjalanan, marilah sekarang juga kita berangkat saja. Giyok Hang Teng, puncak Batara Guru, adalah puncak tertinggi pegunungan Taishan di mana mereka menikmati matahari terbit. Baru saja mereka hendak turun ke bawah, tiba-tiba terdengar suara suitan yang amat panjang, suara suitan melengking tajam. Chi Wan terkejut, pikirnya, siapakah orang ini? Sedemikian hebat tenaga dalamnya. Belum hilang rasa kejutnya, sekonyong-konyong terdengar pula suara-suara suitan tajam susul-menyusul dari empat penjuru. Lue Kang Xiao Chi Wan adalah dari golongan silat asli Jing Xia Pei, namun anak telingganya toh sampai mendaging denging karena suitan-suitan yang tajam mengerikan itu. Didengar dari suara-suara suitan itu, agaknya kekuatan kelima orang itu sembabat, masing-masing mempunyai kesaktian sendiri-sendiri dan susah ditentukan mana yang lebih hunggul atau asor. Lenyapnya keempat suitan panjang tadi segera disusul dengan suara seruan semang yang lantang, kalian benar-benar orang yang dapat dipercaya dan telah datang seluruhnya. Orang Xilim telah menantikan kedatangan kalian di atas Giyok Hong Teng ini. Bayangan orang yang bicara itu tidak nampak, tapi Xiao Chi Wan merasa suara orang itu seakan-akan mendengung di tepi telinganya. Keruan ia terkejut, cepat ia membisiki lap lenghong, agaknya ada orang yang bermusuhan hendak mengadakan pertarungan penyelesaian di sini. Persoalan demikian adalah paling pantang diketahui oleh orang luar yang tak bersangkutan. Namun untuk menyingkir juga sudah terlambat, lebih baik kita lekas bersembunyi saja. Dan baru saja mereka berdua bersembunyi di belakang sebuah baru cadas yang besar, terlihatlah dua orang yang tak dikenal telah datang ke tempat di mana mereka berdiri tadi. Seorang di antaranya memakai mantel berkerudung kepala sehingga sebagian mukanya teraling-aling dan wajahnya kurang jelas. Tapi dari potongan rubuhnya dapat diduga adalah seorang laki-laki setengah umur. Ada pun seorang lainnya adalah satu bocah yang berumur 11 atau 12 tahun. Ayah, izinkanlah aku membantu engkau. Demikian terdengar anak kecil itu berkata, Aku sudah mahir Kiyokong Pohuat, langkah cepat menurut Kiyokong, pula. Gohao Utoanbuntu, ilmu golok panca harimau, juga sudah kulatih dengan masak. Namun si lelaki menghela nafas, sahutnya, Nak, apakah kau sangka ini permainan menarik? Ketahuilah bahwa musuh-musuh yang datang ini semuanya sangat lihai. Sebentar bila mereka sudah tiba semua, begitu aku bergebrak dengan mereka, maka selekasnya kau harus pergi. Di NIO Kehceng Kabupaten Tongpengkoan tinggal seorang ksatria besar bernama Kang Heitian, kita bukan sana kadangnya, tapi aku percaya beliau akan melindungi kau, maka bolehlah kau mengungsi ke sana. Diam-diam Ciyuan membatin, Kang Tai Hiap benar-benar seorang ksatria sejati. Orang ini mengaku tidak pernah kenal Kang Tai Hiap, tapi toh sedemikian mempercayai beliau. Dia suruh anaknya mengungsi ke tempat Kang Tai Hiap, ini menandakan dia sendiri juga bukan orang jahat. Namun demikian Ciyuan masih tetap sangsi. Jika orang itu sudah tahu susah melawan musuh sehingga si anak disuruh melarikan diri, lalu apa sebabnya dia membawa anaknya untuk memenuhi janji pertarungan sengit ini? Sebaliknya sebabnya dia minta si anak melarikan diri bila mana musuh-musuhnya sudah tiba semua, hal ini mudah dipahami, yakni bila sekarang juga si anak melarikan diri tentu akan kepergok musuh yang sudah mengepung dari berbagai penjuru itu, tapi kalau musuh-musuh itu sudah tiba semua dan mulai bergeberak, tentu bocah itu akan gampang untuk lolos. Namun seorang anak sekecil itu apakah dapat melarikan diri, harapan ini pun mungkin sangat tipis. Demikian selagi Ciyuan menyangsikan kelakuan si lelaki dan menguatirkan si bocah, tiba-tiba terdengar anak kecil itu sudah berkata, tidak, ayah, sekali-kali aku takkan lari. Ayah adalah seorang ksatia, maka aku pun ingin menjadi seorang pahlawan. Mendadak si lelaki menarik muka. Melihat itu si anak menyangka ayahnya tidak mengetahui permintaannya, cepat ia menambahkan lagi, ayah, aku takkan menyalahkan kau, selamanya juga aku takkan menyalahkan kau. Janganlah kau kira aku tidak paham apa-apa, aku cukup paham untuk apa engkau berbuat demikian. Ayah, pendek kata, mati atau hidup kita akan bersama, pula kita toh belum tentu akan dikalahkan musuh. Ciwan tambah heran dan bingung mendengar ucapan si anak, masakah terhadap seng ayah, ada soal menyalahkan segala? Namun demikian, meski dia tidak paham apa yang dimaksudkan dalam ucapan si anak, ia merasa bocah ini terang adalah bocah yang sangat pintar. Si lelaki agaknya melengek juga karena perkataan si anak tadi, tiba-tiba ia bergelak tertawa dan berkata, hahahaha. Bagus, bagus ayah Satria dan anak pahlawan, kata-kata yang sangat bagus. Baiklah, sarang yang terbalik tentu tak ada telur yang utuh, biarlah aku meluluskan permintaanmu. Semoga mendiang ibumu akan dapat memaafkan daku. SSST, jangan bersuara lagi, musuh sudah datang. Benar juga, hampir pada saat yang sama dari empat penjuru telah muncul empat orang musuh yang datang. Dari sebelah timur adalah seorang Hwasyo, dari arah barat datang seorang Tosu, dari selatan adalah seorang Busu, jago tempur pemerintah, berbaju hitam, sedangkan yang datang dari jurusan utara adalah seorang laki-laki yang bermuka bengis, mukanya penuh daging-daging lebih. Di antara keempat pendatang ini hanya laki-laki bengis inilah yang dikenal Siao Chi Wan, namanya Peng Hong, seorang bandit besar dan terkenal di dunia Kang Ho. Setiba di atas Giyok Hong Teng, keempat orang itu masih tetap berada dalam posisi mengepung. Segera Hwasyo dan Tosu berseru berbareng, Lim Tocu benar-benar sangat berani. Tapi karena sekaligus kau telah berjanji dengan kami berempat, maka hendaklah maafkan bila kami pun tidak dapat mentaati peraturan Kang Ho lagi. Hari ini kami hanya bertindak atas perintah dan terpaksa harus membunuh kau. Sesudah mati tentu kami akan memanjatkan doa bagimu agar arwahmu tidak gentayangan tak keruan tempat. Hahaha si lelaki berwok tertawa. Jika mati, tentu aku akan naik ke surga, sebaliknya kalian mengaku beribadat, tapi perbuatan kalian sewenang-wenang, kalau mati tentu akan masuk ke neraka. Hektometer, tidak perlu banyak bicara lagi, jengek si busu baju hitam. Jadikah sudah pasti tidak mau menyerah? Apakah kau tidak merasa kasihan kepada anakmu ini? Bandit anjing mendadak si bocah mendam perat dengan meti melotot. Ayolah maju sini. Biarpun mati juga aku tidak sudi minta ampun padamu, siapa ingin belas kasihanmu. Hehe, keras juga tulang anak ini, kata si busu dengan menyeringai. Baiklah, biar kami memenuhi cita-cita kalian ayah dan anak. Babat rumput harus seakar-akarnya. Begitu komando babat rumput harus seakar-akarnya diberikan, serem tak si Hwasyo mengangat tongkatnya dan si Tosu mencabut pedangnya, dengan cepat mereka mengambil tempat yang menguntungkan dan mendesak maju siap menggempur si lelaki berwok. Sebaliknya si bandit penghang tetap diam berdiri di tempatnya, mendadak ia berseru, nanti dulu. Si Hwasyo dan Tosu melengak serta menghentikan langkah, tanya mereka, pengtua aku tidak mau melabraknya, sekarang ingin tunggu kapan lagi. Namun penghang tidak menjawab, tiba-tiba ia melangkah maju dua tindak sambil membentak, siapakah sebenarnya? Busu tadi ikut terkejut, serunya, ha, apakah orang ini bukan Lim Jing? Belum lenyap suaranya, si berwok sudah membuka mantelnya, katanya dengan bergelak tertawa, ha ha ha, baru sekarang kalian tahu, ya? Lim Tocu sudah terang tak dapat kalian ketemukan lagi, lebih baik aku orang Shili ini main-main beberapa jurus saja dengan kalian. Perubahan secara mendadak ini bukan saja membuat pihak penghang berempat terkejut, bahkan Xiao Chi Wan yang bersembunyi di balik batu itu pun terperanjat. Kiranya di dunia Kang Ong terdapat sebuah perkumpulan rahasia yang bernama Tian Li Hwe. Sebuah organisasi yang bekerja di bawah tanah untuk melawan kerajaan Boan. Lim Jing yang disebut-sebut itu adalah pemimpin nomor dua organisasi itu. Walaupun Chi Wan tidak kenal orangnya, tapi sudah lama nama Lim Jing didengarnya, bahkan adalah tokoh yang sangat dikaguminya. Ia berpikir, melihat gelagatnya, beberapa orang itu tentu adalah antek-antek pemerintah Boan. Mereka telah menguber-uber Lim Jing, apakah barangkali markas besar Tian Li Hwe telah terbongkar oleh mereka. Lelaki yang mengaku Shili ini sungguh sangat mengagumkan sikap kejantanannya. Dalam pada itu terdengar si Hwe Shou dan si Tosu telah berseru terkejut berbareng, Ha, kau adalah Li Bun Jing. Benar, hal ini tentu sangat diluar dugaan kalian, bukan sahut Li Bun Jing dengan tertawa. Dan aku pun tidak menyangka kalian berdua ini, Hekbok Taisu, Padri Agung dari Jian Housi dan Pek Tiu Totiang, pemimpin Ban Biao Kuan, ternyata semuanya telah rela menjadi anjing pemburu kerajaan Boan Jing. Xiao Chuan tidak kenal siapakah Li Bun Jing itu, tapi nama Hekbok Taisu dan Pek Tiu Totiang adalah dua tokoh terkenali yang dikenalnya. Jika tokoh-tokoh seperti Hekbok dan Pek Tiu sampai terkejut demi mengenali Li Bun Jing, maka dapat diduga Li Bun Jing tentu juga bukan orang sembarangan. Penghang yang pertama-tama mengenali suara Li Bun Jing itu masih coba membujuk, Lito aku, buat apa engkau bersusah payah menanggung resiko buat orang lain? Tapi seret, mendadak Li Bun Jing membentak sambil mencabut goloknya terus membaco ke arah penghang, dan peratnya, orang si peng, kau telah merusak setia kawan kaum Lok Lim dan rela menjadi budak kaum penjajah, Hidup seperti dirimu adalah lebih baik mati saja, masakah kau masih ada muka bertemu dengan aku? Sebagai bandit yang tersohor di daerah utara dengan sendirinya ilmu silat penghang tidaklah lemah. Justru pada saat sinar golok Li Bun Jing menyambar tiba, Secepat kilat ia pun sudah mencabut senjata yang berbentuk sepasang boan ke anpit, senjata tajam bentuk potlot. Jereng, ia tangkiskan potlot baja sebelah kiri atas bacokan golok lawan sehingga lelatu meletik, berbareng potlot sebelah kanan dengan cepat menusuk dari samping, sekaligus ia incar tujuh tempat hiatu berbahaya di tubuh Li Bun Jing. Tak terduga permainan golok Li Bun Jing terlebih cepat daripadanya, ketika golok Witotu, golok berkepala setan, terbentur potlot baja lawan, dengan daya pental itu segera ia mengayun goloknya ke samping sehingga tepat potlot baja sebelah kanan penghang kena disampuk pergi, menyusul secepat kilat goloknya lantas menabas lagi. Kalau penghang berani mengambil resiko, jika ia mendesak maju dan menyerang pula dengan potlotnya, maka Li Bun Jing pasti akan kena terserang olehnya. Tapi bacokan Li Bun Jing itu sedikitnya juga akan membuat sebelah lengan penghang terkurung mentah-mentah. Biarpun bandit yang biasanya membunuh orang dengan tak berkedip, tapi pada saat-saat antara mati dan hidup itu penghang toh tidak berani mengadu jiwa dengan Li Bun Jing. Terdengarkan suara menering yang nyaring. Penghang telah menggunakan potlot bajanya untuk menahan tabasan Li Bun Jing itu sampai tergetar mundur beberapa tindak, hampir-hampir saja jatuh terjerembap. Li Bun Jing juga tidak mendesak lebih jauh, tapi ia lantas melompat ke samping, di mana sinar goloknya berkelebat, kembali ia sudah bergebrak dengan Pek Tio Tojin yang sedang menyerang dari samping. Pek Tio Tojin yang adalah ahli waris Ban Biao Chinjin dari Ban Biao Koan di Soh Chiu, ilmu pedangnya sangat lihai. Begitu maju segera menusuk perut Li Bun Jing dengan tipu Ki Hwe Liao Tian, mengangkat obor menerangi langit. Namun dengan cepat sekali Li Bun Jing telah memelompat, kedua kakinya menendang susul menyusul dengan cepat. Sambil memiringkan tubuhnya segera Pek Tio memutar kembali pedangnya untuk menabas lutut Li Bun Jing. Bagus seru Li Bun Jing sambil berputar tubuh menghindari tabasan lawan, menyusul goloknya bekerja dengan cepat, terdengarlah suara krangkering, suara menderinya golok dan pedang berbenturan, dalam sekejap saja Li Bun Jing telah melontarkan 6x6 sama dengan 36 kali serangan dengan cepat luar biasa. Di tengah berkelebatnya sinar golok dan pedang itu mendadak terdengar suara jerit kaget Pek Tio Tojin. Orangnya terus melompat mundur 2-3 meter jauhnya. Kiranya rambut yang terikat di atas kepalanya telah kena dipapas oleh Li Bun Jing sehingga rambut bertebaran, untung dia sempat berkelit, kalau tidak, mungkin separoh kepalanya sudah terpapas. Serangan kilat 36 kali itu baru saja selesai dilontarkan oleh Li Bun Jing, pada saat itulah si Hwasyo pun sudah memburu tiba. Baik, sekarang ku belajar kenal dengan Hang Mo Tiang Hoat Hek Bok Tai Su bentak Li Bun Jing. Hek Bok Tai Su adalah ahli guakang, yaitu mengutamakan tenaga luar bea itu tongkat paderinya berputar, biarpun air hujan juga tak dapat menembus. Segera Li Bun Jing berganti siasat, ia keluarkan Ye Usin Pat Kwa Tu Hoat, yaitu permainan golok dengan berganti tempat kian kemari, dalam sekejap saja kedua orang telah saling bergebrak lebih 20 jurus dan sama kuat. Si bocah cilik yang sejak tadi hanya menonton saja di samping, mendadak mendekat ke belakang Hek Bok Tai Su, terus melolos golok dan menusuk kaki kanan paderi itu. Hehe, setan cilik ini juga berani main gila, mengingat keberanianmu ini, biarlah jiwamu kuampuni, ujar si busu baju hitam dengan tertawa. Dan sebelum dia memburu maju, lebih dulu senjata cambutnya yang panjang sudah lantas menyebet ke arah si bocah dengan maksud menangkap anak itu hidup-hidup. Awas, anak His Ruli Bun Jing. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong sebelah kaki Hek Bok Tai Su telah mendepak ke belakang. Sebagai seorang jago silat kelas wahid, sudah tentu panca inderanya teramat tajam, mana dia kena disergap oleh seorang anak kecil. Depakan Hek Bok Tai Su itu dengan tepat mengarah dada si anak sehingga merupakan serangan yang sangat ganas dan berbahaya. Bocah itu baru berusia 11 sampai 12 tahun, pertumbuhan tulangnya belum sekeras orang dewasa, kalau kena depakan itu tentu jiwanya bisa melayang. Pada detik yang mendebarkan itu, Xiao Chi Wan yang bersembunyi di balik batu itu sampai hampir-hampir berteriak, baru saja ia bermaksud memburu keluar, di luar dugaan keadaan di tengah kalangan pertempuran sudah berubah mendadak. Bocah itu ternyata sangat cerdik, pada saat jiwanya terancam itu, sekonyong-konyong ia mendak ke bawah terus menerobos lewat melalui selangkangan Hek Bok Tai Su. Betapapun lihainya Hek Bok Tai Su juga sekali-kali tak tersangka olehnya akan perbuatan anak kecil itu, keruan ia kaget. Lebih celaka lagi si Bocah tidak hanya menerobos lewat saja, bahkan goloknya ikut bekerja sehingga betis Hek Bok tertusuk. Walaupun usia Bocah itu masih sangat muda dan tenaganya kecil, namun di mana terkena goloknya juga kontan lantas terluka dan sebuah urat sampai terputus. Saking kesakitan sampai Hek Bok berjingkrak-jingkrak terus heroboh ke belakang. Pada saat itu cambuk si Busu tadi sedang menyebet, maksudnya hendak meringkus si Bocah dari jarak jauh, tak terduga mendadak si Bocah menerobos pergi melalui selakangan Hek Bok Tai Su, sebaliknya Hek Bok yang roboh terjengkang dan kebetulan ujung cambuknya sudah menyambar tiba sehingga tepat melilit kaki Hek Bok yang terluka itu. Karena kakinya terlibat oleh cambuk sehingga Hek Bok tertahan dan tidak jadi roboh, ia menjadi malu dan gusar, ia mendamperat, apakah buta, kawan sendiri diserang? Wajah si Busu menjadi merah, ia kendorkan cambuknya, segera ia menyabet pula ke arah si Bocah, serangan ini sudah tidak kenal ampun lagi, yang diincar adalah leher anak kecil itu, yaitu jurus yang disebut Sok An Pian, cambuk pencekik leher. Hek Bok Tai Su juga tidak kurang murkanya, dengan menahan kakinya yang sakit, mendadak ia gunakan tongkatnya untuk menahan di atas tanah, tubuhnya lantas melayang ke udara, bagaikan alang menyambar kelinci, dari atas tongkatnya terus mengempelang batok kepala si Bocah. Melihat itu, Li Bun Sing menjadi besar, bentaknya, bandit terkutuk, terhadap seorang anak kecil juga sekejam itu, dasar binatang bersamaan tangannya lantas memukul dari jauh, dengan tenaga pukulannya si Bocah didorongnya ke samping, sehingga terhindar dari serangan cambuk dan tongkat musuh. Karena menyingkirnya si Bocah, Li Bun Sing berbalik menjadi sasaran kempelangan tongkat Hek Bok Tai Su, serangan itu jatuh dari atas ditambah tenaga Hek Bok. Yang memang sangat hebat, maka dasyatnya tak terkatakan. Cepat Bun Sing melintangkan goloknya untuk menangkis. Terang, karena tenaga benturan senjata itu, Li Bun Sing lantas sekalian memelompat ke samping, sinar golok berkelebat, kontan ia tabas si busu. Dengan gugup si busu berkelit, cambuknya bekerja, seret-seret-seret, dengan gerakan HW Eh Hang Saw Yap, angin lesus menyapu daun, secara berantai ia menyabet beberapa kali. Namun dengan gesit Li Bun Sing dapat memelompat dan menghindar. Sekali busu itu memutar cambuknya, dalam jarak tiga meteran tertampak bayangan cambuk melulus sehingga Li Bun Sing susah mendekatinya, sebaliknya cambuknya juga tak dapat menyentuh tubuh Bun Sing. Kiranya busu baju hitam ini adalah jago pilihan kerajaan bu anjing, tampak kepandainya sekali-kali tidak di bawah Pek, Tiu, Hek Bok dan Peng Hong. Sekonyong-konyong sebelah tangan Li Bun Sing ikut bermain di samping goloknya, ketika ujung cambuk menyambar tiba, ujung cambuk dapat ditahan olehnya, bersamaan goloknya lantas menabas ke depan menyerempet batang cambuk panjang musuh dalam tipu San Chui Tu Wichiu, mendorong perahu menurut arus. Tipu serangan ini sangat berbahaya, karena tak menduga-duga, seketika permainan cambuk si busu menjadi kacau. Namun busu itu memang bukan jago sembarangan, dalam keadaan berbahaya ia pun tidak bingung, cepat ia menyendal cambuknya sehingga berwujud sebuah lingkaran untuk bertahan sambil menyerang. Bila perlu, ia pasang sebuah jiratan, asal golok Bun Sing menabas tiba. Segera ia menarik kencang cambuknya untuk merampas golok lawan itu. Tapi Li Bun Sing tidak mau terlibat lebih lama dengan busu itu, tujuannya hanya untuk mematahkan permainan cambuk lawan untuk melepaskan diri. Segera ia putar kembali goloknya dan secepat terbang melayang ke samping. Sekali ini yang dijegak adalah penghang yang sedang menguber si anak kecil tadi. Kalau mau menangkap maling harus tangkap dulu gembongnya, ayolah yang tua ini dibekuk dahulu saja, seru penghang. Baik, biar ku belajar kenal pula dengan ilmu golok Li Tochu, kata Pek Tiu Tojin. Pek Tiu Tojin sebenarnya adalah orang golongan Ching Pei, golongan orang baik-baik, walaupun ia telah dapat dibeli kerajaan Boan, tapi sedikit banyak ia masih mempunyai rasa malu, ia tidak ingin mempersulit seorang bocah cilik, pula tadi dia telah kalah satu jurus, ia merasa penasaran, maka ingin bertanding pula dengan Li Bun Sing, walaupun menang dengan mengeroyok bukan perbuatan yang terpuji, tapi ia tidak memikirkannya lagi, pokoknya asal dapat merobohkan dan meringkus Li Bun Sing. Sebaliknya Hekbok Tai Su yang kakinya dilukai si anak tadi, kejadian ini merupakan kekalahan yang memalukan selama hidupnya, dalam gusarnya ia masih terus mengudak bocah itu. Tapi karena sebelah kakinya terluka, jalannya jadi pincang sehingga susah menyusul bocah yang lincah dan cerdik itu. Hekbok Tai Su, buat apa mengurusi seorang anak kecil ujar si busu baju hitam dengan tertawa? Lebih baik kita mengincar peran utamanya saja. Diam-diam Hekbok sangat mendongkol, Hektometer, yang suruh babat rumput harus seakar-akarnya adalah kau, sekarang kau Soksatya, pura-pura bermurah hati, semuanya ini apa bukan lantaran tadi aku telah memaki kau, maka sekarang kau sengaja main kuasa dan memberi perintah kepadaku? Walaupun demikian pikirnya, tapi karena busu baju hitam ini memang pemimpin rombongan mereka, pula ia pun tidak sanggup membekuk anak kecil itu, lagi pula ia pun perlu menjaga harga dirinya. Maka biarpun dalam hati sangat mendongkol terpaksa ia tunduk kepada perintah busu itu, ia berputar balik untuk membantu Penghang dan Pek Tio Tojin mengeroyok Li Bun Sing. Saat itu Bun Sing sudah terlibat dalam kerubutan sepasang boan keampit Penghang dan pedang Pek Tio Tojin sehingga susah melepaskan diri, meski gintangnya sangat tinggi juga susah dikeluarkan. Sekarang ditambah lagi seorang Hekbok Tai Su, keruan Bun Sing bertambah payah, namun sedikit pun ia tidak gentar dan pantang mundur. Pertarungan sengit itu membuat Xiao Chi Wan yang mengintip di tempat persembunyian itu berdebar-debar. Ia merasa ilmu silat setiap orang yang ikut bertempur itu jauh lebih tinggi daripada dirinya, ada maksudnya hendak keluar untuk membantu, tapi khawatir kepandainya yang rendah itu tidak dapat meringankan Li Bun Sing, sebaliknya akan merepotkan malah. Tiba-tiba terpikir olehnya, sekarang mereka telah membiarkan anak kecil itu, lebih baik aku menyelamatkan bocah itu dengan membawanya lari saja untuk menjaga keturunan keluarga Li. Tapi bocah itu tampaknya sangat keras kepala, entah dia mau menurut kepada perkataanku atau tidak. Belum selesai ia berpikir, tiba-tiba tampak si busu telah mengayun cambuknya untuk merintangi si bocah. Anak Hi, lekas lari seruli Bun Sing. Namun sudah terlambat, cambuk panjang si busu yang berputar-putar di udara bagai ular hidup itu sudah membayangi si bocah, kemanapun dia hendak menerobos senjata lincah toh selalu tak terlepas dari ancaman cambuk. Tar, tar, cambuk berbunyi beberapa kali disertai robekkan baju si bocah yang bertebaran, tampaknya anak itu pasti akan babak belur di bawah hajaran cambuk itu. Li Bun Sing menjadi gusar dan khawatir sekonyong-konyong ia membentak keras, bangsat yang tidak tahu malu, biarlah aku mengadu jiwa dengan kalian. Saking murkannya tenaganya mendadak juga bertambah, dengan gagah perkasa ia menyerang ke kanan dan menabas ke kiri, membacok ke depan dan memapas ke belakang, setiap serangan adalah serangan mematikan. Kerat, di mana sinar golok berkelebat, kontansi huasyo yang kurang gesit karena kakinya terluka telah terkena bacokan Li Bun Sing sehingga lengan kirinya terbelah menjadi dua dimulai dari baptas pundak. Tapi pada saat yang hampir sama juga, dengan jurus Pek Hang Kean Jif, pelangi putih menembus sinar. Matahari, pedang Pek Tio Tojin telah menusuk dari samping, karena tidak sempat menangkis, kontan Bahuli Bun Sing juga terluka dan darah bercucuran. Pertarungan sengit dan mengerikan tanpa kenal ampun itu bukan saja menegangkan kedua pihak yang bertempur, bahkan Xiao Ci Wan dan Yap Leng Hang yang mengintip di tempat persembunyian mereka pun ikut berdebar-debar dan menahan nafas. Karena kedua orang berdempetan di tempat persembunyian mereka maka Ci Wan dan Yap Leng Hang agak gemetaran, pikirnya, rupanya Yap Hyante belum berpengalaman di dunia kangong, pantas dia menjadi takut menyaksikan pertarungan sedasyat ini. Sesungguhnya diam-diam Xiao Ci Wan juga merasa takut, tapi bila melihat keadaan Li Bun Sing dan anaknya yang berbahaya itu, tak tertahan juga timbul jiwa luhurnya sebagai pendekar silat. Melihat perubahan air muka Xiao Ci Wan itu, segera Yap Leng Hang dapat menjajaki juga pikirannya, ia coba membisikinya, Xiao To'ako, apa, apakah kau akan keluar membantunya? Betul, sahut Ci Wan dengan suara tertahan. Hendaklah mengingat persaudaraan kita, sukalah kau memberitahukan kepada Kang Tai Hiap tentang kejadian ini, beritahukan kepada beliau bahwa Pek Tiu dan Hek Bok berdua sekarang sudah menjadi anjing pemburu pemerintah Boan. Kiranya Xiao Ci Wan insyaf bila sudah menerjang keluar, maka kematian sudah pasti akan dihadapinya, maka lebih dulu ia memberi pesan, maksudnya supaya sahabatnya ini tidak perlu ikut bertempur, tapi lebih baik melarikan diri. Pada saat itulah terdengarlah suara cambuk si busu telah menyambar, sekali libat dan sekali tarik, kontan tubuh si anak kecil sudah terangkat ke atas, sambil memutar tawanannya itu si busu berseru dengan tertawa, haha, Li Bun Sing, kau masih menginginkan putramu atau tidak? Rupanya busu itu menjadi khawatir melihat Li Bun Sing bertempur dengan nekat, biarpun mereka main keroyok dan besar kemungkinan akan menang, tapi kerugian-kerugian berat pasti juga susah dihindarkan, yang terang hak Bok Tai Su juga sudah terluka parah. Maka dia sengaja menggunakan rencana semula, yaitu menawan si anak kecil untuk memaksa Li Bun Sing menyerahkan diri. Tak terduga olehnya, belum lenyap suara si busu, sekonyong-konyong si Yau Chi Wan menerjang keluar dari tempat persembunyiannya sambil membentak. Walaupun sadar kepandaian musuh-musuh itu jauh lebih tinggi daripadanya, tapi rupanya si Yau Chi Wan sudah tidak memikirkan mati hidupnya sendiri dan serentak menerjang musuh. Sebaliknya Yap Leng Hang merasa sangsi, pikirnya, usiaku baru tahun 2020-an tahun, hari depanku masih penuh harapan, buat apa aku mesti mengorbankan jiwa bagi seorang yang tak pernah ku kenal? Tapi lantas terpikir pula olehnya, si Yau To'ako juga tidak kenal orang sili itu, diarlah mengorbankan dirinya sendiri guna membelas sesamanya, mengapa aku sendiri takut mati dan membiarkan si Yau To'ako sendiri yang berkorban? Ah, sudahlah, seorang laki-laki sejati harus berani mati demi kebenaran dan keadilan, kenapa aku mesti takut? Kalau sekarang aku tidak berani maju, elak biarpun aku mempunyai kedudukan tinggi dan nama baik juga akan merasa malu untuk selamanya. Karena pikiran terakhir itu, dengan nekat serentak Ia pun ikut menerjang keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika mendadak melihat dari balik batu cadas berlari keluar dua orang, si busu menyangka mereka adalah kawan Libun Sing yang sudah disembunyikan di situ, keruan Ia terkejut. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa si Yau Chi Wan sudah menubruk ke arahnya lebih dulu, tangannya bergerak, sejalur sinar mengkilat lantas menyambar ke jurusan si busu, kiranya adalah sebuah belati yang amat tajam. Bagus, boleh coba kasrang si busu tertawa mengejek. Mendadak bocah yang terlibat pada cambuknya dan sedang diputar di udara itu telah digunakan sebagai tameng dan diayun ke depan. Tak tersangka kepandayan si Yau Chi Wan menyambitkan senjata rahasia ternyata sangat bagus. Ia sudah memperhitungkan akan perbuatan busu itu. Ia menaksir berat badan bocah itu sedikitnya ada 20-30 kg sehingga ujung cambuk pasti melambai ke bawah. Benar juga, biarpun kepandayanya busu itu amat tinggi juga tidak cukup untuk memainkan cambuknya yang ujungnya membawa badan seorang bocah. Terdengarlah suara sering yang nyaring, maksud busu itu hendak menggunakan badan si bocah untuk menangkis semgi, senjata rahasia, tak terduga hu itu, pisau terbang, yang disambitkan si Yau Chi Wan itu justru tepat memotong ujung cambuk bagian yang melilit di panggang si anak, maka putuslah cambuk itu tanpa sedikitpun melukai anak kecil itu. Karena ujung cambuk putus, dengan sendirinya tubuh bocah itu lantas mencelat pergi dan tampaknya segera akan terbanting di atas sepotong batu cadas, jika hal ini sampai terjadi, tentu kepala bocah itu bisa pecah berantakan. Saking kagetnya sampai Li Bun Sing menjerit khawatir, cepat ia melompat untuk menyusulnya. Akan tetapi jaraknya terlalu jauh, terang tidak keburu lagi. Tampaknya dengan segera bocah itu akan terbanting mati di atas batu, syukurlah pada detik yang menentukan itu tiba-tiba dari samping batu telah melompat maju satu orang, begitu ia pentang kedua tangannya, dengan tepat bocah itu kena dirangkulnya. Kiranya orang itu adalah Yap Leng Hong. Tapi Yap Leng Hong sendiri juga lantas terhuyung-huyung, biluk, punggung tertumbuk pada sebatang pohon sehingga tidak sampai terjatuh. Ia merasa kedua lengannya kaku pegal, ruas tulang seluruh tubuh serasa retak semua. Nyata tenaga cambuk si busu tak terkatakan hebatnya. Sebabnya Yap Leng Hong berlari keluar untuk menolong anak kecil itu adalah karena dorongan spontanitas saja, sesudah punggungnya tertumbuk pohon, semangat keberaniannya menjadi hilang seketika. Pikirnya, aku telah menyelamatkan bocah ini, hal ini boleh dikata aku sudah berusaha sekuat tenagaku. Segera ia melepaskan anak itu ke bawah, lalu berseru, Siow To'ako, bulehlah kau membawa anak ini pergi dari sini saja. Rupanya dia merasa tidak enak melarikan diri sendirian, tapi dengan alasan menyelamatkan anak itu ia suruh Siow Chi Wan membawanya lari, kedengarannya dia tidak mementingkan diri sendiri, padahal dia hanya coba-coba memancing saja, sebab adalah tidak mungkin Siow Chi Wan yang saat itu sedang menerjang ke kalangan pertempuran itu disuruh melarikan diri, apalagi Siow Chi Wan pun tidak nanti melarikan diri dengan meninggalkan Yap Leng Hong. Jadi sesungguhnya seruan Leng Hong itu pada hakikatnya adalah untuk kepentingannya sendiri dengan harapan kalau-kalau Siow Chi Wan lantas balas berseru menyuruhnya lari dengan membawa si bocah. Di luar dugaan bocah itu sangat gagah berarti, begitu berdiri di atas tanah, sambil memberi hormat kepada Leng Hong ia lantas berteriak, banyak terima kasih atas pertolongan Tuan. Aku takkan melarikan diri, ayah tidak lari aku pun tidak mau lari habis berkata, sambil memutar goloknya yang pendek segera ia menerjang maju pula ke tempat Seng Ayah. Saat itu Li Bun Sing sedang memburu ke arah si bocah, di belakangnya menyusul Peltiu Tojin dan Penghang berdua yang terus membayangi. Tubuh Li Bun Sing sudah terluka dua tempat, walaupun masih gesit dan cekatan, tapi larinya sudah tidak secepat tadi. Di lain pihak Siow Chi Wan tengah kepayahan melawan cambuk panjang si busu, berulang-ulang ia terancam. Bahaya, asal ayah sedikit saja tentu jiwanya bisa melayang. Cambuk si busu ada 3-4 meter panjangnya, sesudah terpapas sebagian juga masih tertinggal sepanjang 3 meter, sesudah dia lepaskan libatan si bocah, permainan cambuknya telah kembali hidup seperti semula, ia menyebet, melibat, menarik dan macam-macam serangan cambuk lainnya, serentak dikeluarkan secara membadai. Dalam keadaan demikian, untuk melayani saja kewalahan, jangan lagi Chi Wan hendak memapas kutung pula cambuk lawan. Memangnya kepandaian si busu juga jauh lebih tinggi daripada Chi Wan, untunglah di samping ilmu pedang, Chi Wan masih memiliki sejenis kepandaian tunggal yang lain, yaitu Tian Lopo Hoat, ilmu langkah ajaib, yang merupakan kepandaian rahasia kaum Jing Xiapei. Bila tidak kepepet ilmu langkah ajaib itu tidak sembarangan dikeluarkan, maka orang Kang Ou jarang mengetahui adanya langkah ajaib itu. Chi Wan adalah cucu lelaki Xiao Jing Hong, tokoh Jing Xiapei yang terkenal, dengan sendirinya Tian Lopo Hoat telah dilatihnya dengan sangat sempurna. Kalau si busu dengan enteng dapat mematahkan ilmu pedangnya, tapi ilmu langkah ajaib ini sama sekali belum pernah dilihat si busu sehingga seketika ia tidak tahu kera bagaimana menghadapi langkah Chi Wan yang aneh itu. Begitulah Chi Wan telah mainkan ilmu pedangnya dengan menggunakan langkah Tian Lopo Hoat, tiba-tiba berada di depan, tahu-tahu menyelingap ke belakang, mendadak berada di sebelah kanan, pada saat lain sudah berada di sebelah kiri. Betapapun dasyat serangan-serangan cambuk si busu juga tak dapat menyentuh ujung bajunya. Sebaliknya terkadang Chi Wan malah sempat balas menyerang beberapa kali dengan pedangnya. Namun demikian sesungguhnya Xiao Chi Wan masih tetap terancam bahaya, ia harus melangkah dengan hati-hati sekali, sedikit pun tidak berani lengah. Dalam pada itu Leng Hang merasa malu sendiri atas sikap gagah perwira anak kecil itu. Segera ia perbaharui semangatnya dan menyusul ke depan sambil berseru, Adik Cilik, aku akan membantu kau. Li Enghiong, Xiao To Ako, ayolah kita terjang bersama ke bawah gunung. Waktu itu Li Bun Sing sedang dikerubut Pek, Tiu To Jin dan Peng Hang berdua, sambil bertempur sambil mundur, masih belasan meter lagi baru bisa bergabung dengan putranya. Mendadak Hekbok Tai Su menyerobot ke depannya, sambil mengayun tongkatnya ia membentak, anak jadah, biarlah Tai Su mengantarnya wamu pulang menyusul kakek moyangmu berbareng tongkatnya terus ditimpukan. Cepat anak itu menjauhkan dirinya ke tanah sehingga tongkat itu menyambar lewat di atas kepalanya. Yang berada di belakang bocah itu adalah Yap Leng Hang, maka dia yang menjadi sasaran tongkat paderi yang antap itu, tampaknya susahlah baginya untuk menghindarkan diri. Diam-diam Leng Hang mengeluh, sekali ini jiwanya pasti akan melayang, untunglah mendadak terdengar. Suara terang yang keras, tertampak Li Bun Sing telah melayang tiba secepat kilat dan tepat pada waktunya dapat menyampuk tongkat baja itu dengan goloknya. Li Bun Sing sendiri sudah terluka dua tempat, walaupun bukan tempat yang berbahaya, tapi darahnya bercucuran sejak tadi, dengan sendirinya tenaganya telah banyak berkurang, sekarang dia telah menerjang tiba dan menyampuk tongkat itu dengan sekuatnya, hal ini boleh dikata sudah hampir memakan segenap sisa tenaganya yang masih ada. Meski tongkat musuh kena disampuk jatuh, tapi ia sendiri pun tidak dapat berdiri tegak lagi, ia sempoyongan dan akhirnya roboh. Di tengah suara bentakan-bentakan, berbarengan Hekbok, Pek, Tiu dan Penghang telah memburu tiba juga. Hekbok Tai Su yang lengan kirinya terpapas separoh, dendamnya kepada Li Bun Sing boleh dikata sampai ke tulang sum-sum, maka begitu melihat Li Bun Sing roboh di atas tanah, segera ia menubruk maju terus menghantam dengan sekuatnya. Kemahiran Hekbok Tai Su adalah jenis guakang, tenaganya sangat kuat, walaupun lengannya sudah kutung, tapi kekuatan tangan kanan masih cukup dasyat untuk menghancurkan batu sekalipun. Ketika punggung Li Bun Sing kena dihantam olehnya, keruan ia meringis kesakitan, berkat lukangnya yang tinggi, sekuatnya ia bertahan, walaupun matu berkunang-kunang, syukur tidak sampai pingsan. Dalam keadaan kesakitan, tiba-tiba Bun Sing teringat, memangnya aku tiada berharap akan pulang dengan hidup, tapi sekali-kali aku tidak boleh meremit kedua. Ksatria yang berbudiluhur dan telah membantu padaku ini. Seketika ia mengertak gigi, entah dari mana timbulnya tenaga, mendadak ia melompat dengan gerakan ia ucuho ansin, burung merpati membalik tubuh, secepat kilat dia tarik Hekbok Tai Su terus dibanting ke bawah sambil membentak, orang beragama mengapa sedemikian kejamnya, Buddha tentu tidak mengampuni dosamu bersamaan kedua tangannya sekuatnya mencekik, krek, seketika tulang leher Hekbok kena di remas patah. Cepat Li Bun Sing menjemput pula goloknya terus melompat bangun, dalam pada itu tertampak Peng Hang telah memainkan sepasang boan ke anpitnya dengan gencar sehingga Yap Leng Hang terdesak mundur dan keadaannya sangat berbahaya. Di sebelah lain Pek Tio Tojin juga sedang mengudak putranya. Sambil menyerang dengan gencar Peng Hang membentak, Yap Ting Cong, kau bocah ini pun berani ikut campur urusan orang lain? Lekas letakkan pedangmu dan minta ampun. Leng Hang terkesiap, mengapa dia tahu nama asliku tapi dalam keadaan jiwa terancam, biarpun nama aslinya tidak ingin diketahui orang juga tak dapat dipikirkan lebih jauh lagi, terpaksa ia harus memilih mati menjadi seorang ksatria atau hidup sebagai seorang pengecut. Pengah Leng Hang merasa ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara mengerang gusar si Yau Chi Wan. Rupanya dia melihat Yap Leng Hang lagi terancam bahaya, maka buru-buru ia menerjang untuk bergabung dengan Leng Hang, tapi ia lupa bahwa keadaannya sendiri jauh lebih berbahaya daripada Yap Leng Hang, sebab kepandaian busu baju hitam itu sesungguhnya lebih tinggi daripada Peng Hang, cambuknya menari-nari kian kemari bagai naga hidup sehingga sekeliling si Yau Chi Wan terkurung rapat, hanya berkat Tian Lopo Hoat saja Chi Wan masih dapat bertahan. Tapi sekali dia mulai gelisah, langkahnya sedikit ayal, seketika ia kena cambuk sekali oleh si busu sehingga bajunya robek dan punggungnya babak belur. Kejadian ini dapat dilihat pula oleh Yap Leng Hang yang berada belasan meter jauhnya di sebelah sana. Walaupun sudah terluka, si Yau Chi Wan menjadi semakin nekat, ia bertempur mati-matian, pedangnya berputar dengan kencang, setiap jurus serangannya selalu mengajak gugur bersama sehingga membuat si busu mau tidak mau merasa jari juga. Rupanya kenekatan si Yau Chi Wan itu telah menggugah semangat Yap Leng Hang, pikirnya, si Yau to aku bertempur dengan mati-matian dan pantang menyerah, sebagai sahabatnya mana boleh aku membuat malu padanya. Karena begitu pikirnya, seketika lenyaplah rasa takutnya kepada musuh, mendadak ia membentak. Kau budak kaum penjajah yang tidak kenal malu ini, masalah aku orang siap su diminta ampun segala padamu. Penghang melengak atas kegarangan Yap Leng Hang, rupanya hal ini agak diluar dugaannya, sebab semula ia menganggap Yap Leng Hang adalah satu orang yang telah dikenalnya, maka dia telah menggertaknya agar suka menyerah. Sekarang ia menjadi sangsi, pikirnya. Jangan-jangan aku telah salah mengenalnya, dia bukanlah cuan muda keluarga Yap Tihu, bupat Yap, itu? Sebab kalau benar cuan muda keluarga Yap, mustahil dia tidak takut mati. Kiranya pada belasan tahun yang lalu Penghang pernah bertemu dengan putra Yap Tihu yang dimaksudkan, Yap Leng Hang sekarang adalah pemuda berusia tahun 2020-an tahun, sudah tentu usianya jauh lebih tua, tapi raut mukanya ia merasa banyak persamaannya. Begitulah, dalam keadaan ragu-ragu di pihak lain Yap Leng Hang telah menyerang sekuatnya sehingga Penghang tidak sempat banyak berpikir atau menegur lagi, diam-diam dia sangat mendongkol, pikirnya, peduli apakah dia cuan muda Yap atau bukan, yang terang dia berada bersama buronan pemerintah, untuk dosanya ini aku sudah boleh membunuhnya. Meski kepandaian Penghang tidak setinggi si busu baju hitam, tapi ilmu silat Yap Leng Hang juga jauh di bawah si Yau Chi Wan, sekalipun dia bertempur dengan mati-matian juga tak mampu melawan Penghang. Sekarang Penghang sudah bertekad akan membunuhnya, maka sepasang boan ke anpitnya lantas bekerja lebih ganas lagi, sekonyong. Konyong kedua potlot baja itu menusuk ke depan secara bersilang, tahu-tahu sudah berada di depan Dada Yap Leng Hang, berat, baju Leng Hang sudah terobek, seketika perasaan pemuda itu menjadi hampa, sekilas itu ia menyesalkan kematiannya yang dianggapnya tak berharga itu selagi usia masih begitu muda. Tapi pada detik berbahaya itulah tiba-iba terdengar suara bentakan yang menggelegar. Saat itu Li Bun Sing telah memburu tiba untuk menolongnya, Li Bun Sing baru saja membunuh Hak Bok Tai Su, begitu menjemput goloknya dan melompat bangun, segera ia melihat putranya dan Yap Leng Hang sama-sama terancam bahaya. Tapi tanpa berpikir lagi segera ia memburu ke arah Yap Leng Hang. Biarpun sisa tenaga Li Bun Sing sudah hampir ludes, tapi suara bentakan yang menggeledek itu membuat penghang tergetar, ujung boan koan pit lantas meleset mengenai soan kihoat di Dada Yap Leng Hang, tapi hanya melukai Dada Pemuda itu sehingga berdarah. Leng Hang menjerit kesakitan sambil melompat ke samping sekuatnya. Waktu ia memandang pula, tampak Li Bun Sing dengan langkah sempoyongan sedang menerjang maju dengan kalap, terang, golok Li Bun Sing telah beradu dengan boan koan pit milik Peng Hong. Dengan hati berdebar-debar, Leng Hang merasa malu diri pula, pikirnya, ternyata dia tidak memikirkan keselamatan putranya, tapi lebih dulu aku yang diselamatkan olehnya, untuk sejenak ia tertegun, meski darah bercucuran keluar dari luka di dadanya, tapi aneh, sedikitpun ia tidak merasa kesakitan lagi. Sebaliknya dengan penuh semangat ia putar pedangnya dan menerjang maju pula ke medan pertempuran. Dalam pada itu seret-seret-seret, Li Bun Sing telah membacok tiga kali dengan segenap sisa tenaga yang dikumpulkannya untuk mengadu jiwa dengan musuh, pendek kata kalau bukan musuh yang mati biarlah dirinya yang gugur. Pilihan lain tidak ada. Peng Hong adalah bandit besar yang biasanya membunuh orang tak kenal ampun, tapi demi melihat. Kekalapan Li Bun Sing dengan suara gertakannya yang menggeledek, sinar goloknya berkelebat laksana kilat, mau tak mau ia menjadi jeri dan gugup. Di tengah suara bentakan Li Bun Sing, mendadak terdengar suara jeritan Peng Hong yang mengerikan, batok kepalanya telah terbacok pecah dan roboh terkapar. Rupanya dengan serangan yang ketiga kalinya, Li Bun Sing telah berhasil membinasakan lawannya, pada saat itu Yap Leng Hang belum lagi memburu tiba. Selama hidup Yap Leng Hang belum pernah menyaksikan pertarungan yang mengerikan seperti sekarang ini, saking takutnya sampai ia melongo seperti patung. Sesudah pikirannya agak tenang kembali barulah ia berkata, Li! Li Eng Hiong, engkau! Aku tidak apa-apa, lu kamu sendiri hendaklah dibalut dahulu, sahut Bun Sing. Habis berkata mendadak ia putar balik dan berlari ke arah Pek Tiu Tojin sambil membentak, huh, menganiaya seorang anak kecil, kau tahu malu atau tidak? Marilah, kalau berani boleh kita bertempur untuk menentukan mati atau hidup. Sesungguhnya di antara keempat orang musuh, hanya Pek Tiu Tojin seorang saja yang sedikit banyak masih punya rasa malu. Sebabnya dia menguber putra Li Bun Sing bukanlah karena dia hendak membunuh anak kecil itu, tapi maksudnya ingin menangkapnya hidup-hidup. Tak terduga karena Pek Tiu sendiri sudah terluka, bocah itu sangat lincah dan gesit pula, sebentar melompat ke sana, lain saat sembunyi ke situ. Dengan kepandaian Pek Tiu Tojin, kalau hendak membunuh anak kecil itu adalah sangat mudah, sebaliknya untuk menangkapnya. Hidup-hidup dalam keadaan Pek Tiu sendiri terluka, soalnya menjadi tidak mudah. Sebagai seorang tokoh terkenal, memangnya Pek Tiu sudah merasa malu diri karena menguber-uber seorang anak kecil, sekarang kena digertak dan disindir pula oleh Li Bun Sing, keruan ia bertambah malu sehingga mukanya merah padam. Di antara empat orang itu, kini Hek Mok Tai Su dan Peng Hang berturut-turut sudah dibinasakan oleh Li Bun Sing, Pek Tiu Tojin sendiri pun sudah terluka, sekarang melihat Li Bun Sing sedemikian kalapnya, mau tak mau ia menjadi jari. Cepat ia berkata, kedatanganku ini hanya menurut perintah saja, aku sendiri tidak berkuasa dan bukan ingin bermusuhan dengan Li Tochu. Baiklah, sekarang kita pun sudah sama-sama tahu kekuatan masing-masing, kau telah membacok aku sekali, aku pun telah balas menusuk kau sekali, kita sama-sama tiada punya hutang, buat apa mesti mengadu jiwa pula? Anggaplah aku telah mengenal seorang sahabat seperti kau. Sekarang aku mohon diri saja, sampai jumpa pulau habis berkata, ia simpan kembali pedangnya dan memberi hormat. Lalu buru-buru berlari ke bawah gunung. Bahwasannya Pek Tiu Tojin merasa jari dan menghindari pertarungan lebih lanjut, hal ini boleh dikata sangat beruntung bagi Li Bun Sing, Pek Tiu tidak tahu bahwa luka Li Bun Sing jauh lebih berat daripadanya. Sedangkan Xiao Chiuan dan Yap Leng Hang juga sudah terluka, walaupun tidak parah, tapi tidak juga enteng. Kalau Pek Tiu tidak kabur dan bergabung dengan si busu untuk melawan Li Bun Sing bertiga yang sudah terluka semua beserta seorang anak kecil, maka pihak Li Bun Sing pasti bukan tandingan mereka dan tentu akan tertawan semua. Sekarang di pihak lawan sudah mati dua dan kabur satu, tertinggal si busu baju hitam yang masih belum terluka dan sedang bertarung sengit melawan Xiao Chiuan. Berulang-ulang Chiuan telah kena dicambuk beberapa kali, tubuhnya sudah babak belur dan tampaknya tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Yap Leng Hang menjadi tabah demi nampak musuh hanya tinggal seorang saja, ia buru-buru memalut lukanya, lalu menerjang Mai untuk membantu Chiuan. Maksud Li Bun Sing juga ingin membantu, tapi kedua kakinya sudah tidak mau diperintah lagi karena kehabisan tenaga. Namun busu baju hitam itu sudah mulai gugup ketika melihat Yap Leng Hang menerjang tiba, Li Bun Sing juga sedang mengawasi dirinya dengan mata mendelik, walaupun orangnya tidak bergerak, tapi sikap Li Bun Sing yang gagah perkasa dan berwibawa itu jauh lebih menakutkan si busu daripada Yap Leng Hang yang menerjangnya dengan senjata. Mendadak cambuk si busu menyebet, Leng Hang yang tak menduga-duga itu menjadi kaget, kakinya terserempet oleh hujung cambuk dan jatuh terguling, cepat Chiuan melompat maju untuk membangunkannya. Kesempatan itu tidak disiasiakan si busu, cepat ia putar tubuh dan angkat langkah seribu tanpa memikirkan untuk melukai lawannya lagi. Chiuan juga tidak sempat mengejarnya. Tapi masih ada seorang Li Bun Sing yang sedang mengawasi di samping, pikirnya, aku tidak boleh meninggalkan bibit bencana bagi Yap To Aku, mendadak ia gigit lidah sendiri, karena kesakitan, tiba-tiba timbul tenaganya, secepat kilat ia timpukan Kui To Tu. Golok yang ditimpukan itu tahu-tahu sudah menyambar sampai di belakang si busu, kret, kontan bahu jago bayangkara itu tertembus golok, dibarengi dengan jeritan keras, busu itu terguling-guling ke bawah gunung. Pertarungan sengit yang mendebarkan itu telah diakhiri dengan jerit ngeri si busu baju hitam. Di antara empat musuh, dua terbunuh, Pek Tio Tojin kabur dengan menerita luka, busu baju hitam itu pun terluka parah dan terguling ke bawah gunung, tampaknya juga akan binasa, andaikan hidup juga akan menjadi cacat karena tulang pundaknya tertembus oleh golok Kui To Tu. Saat itu Yap Lenghang baru saja berdiri kembali, ia seperti baru sadar dari mimpi buruk atau boleh dikata baru lolos dari lubang jarum. Ketika angin pegunungan meniup silir-silir barulah ia merasa luka di dadanya sakit dan perih, baru sekarang juga ia sadar pertempuran sudah berakhir dan dia sendiri masih hidup. Bila terbayang kembali pertarungan sengit tadi, mau tak mau hatinya berdebar-debar pula, tapi dalam hatinya juga timbul semacam merasa bangga yang susah dijelaskan, rasa bangga karena untuk pertama kalinya dirinya telah ikut pertempuran terus sebagai seorang ksatia, walaupun musuh bukan dikalahkan olehnya sendiri, tapi ia benar-benar merasa bangga, merasa dirinya sesuai untuk disebut sebagai seorang ksatia, seorang pendekar. Dalam pada itu Li Bun Sing sedang berdiri tegak di puncak gunung sambil memandang jauh ke depan sana, perasaannya tenang dan lega, ia tahu pertempuran tadi adalah pertempuran terakhir selama hayatnya, walaupun jiwa pahlawannya masih menyalayalah, tapi jiwanya susah dipertahankan lagi, bayangan maut sudah menghampiri dirinya. Tapi ia tidak gentar menghadapi bayangan maut itu, ia sudah melakukan apa yang harus dilakukannya, sebaliknya ia menyesal tak dapat berjuang lagi sejajar dengan kawan-kawan seperjuangannya yang lain. Namun manusia pada akhirnya harus mati, mati dengan berharga, hal ini adalah jamak dan tidak menjadi soal. Begitulah Li Bun Sing mengenangkan kembali suka duka perjuangannya selama ini, mendadak ia bergelak tertawa, di tengah suara tertawanya tiba-tiba darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Hi, kenapakah kau, Li Eng Hiong seru ciwan dengan khawatir sambil berlari mendekatinya? Anak kecil tadi juga mendekati ayahnya, serunya sambil memegangi seng ayah, tia-tia, ayah, janganlah engkau meninggalkan aku. Dengan napas terengahengah Li Bun Sing berkata sambil tertawa, bagus, bagus sekali. Sungguh tak terduga empat musuh hanya dapat lolos seorang saja dengan terluka pula. Anak Hi, kau punya limpepek dan engkohon pasti dapat lolos dengan selamat dari kejaran musuh habis berkata mendadak ia muntah darah pula, seketika mukanya pucat pasti sebagai kertas. Aku membawa obat luka, kata ciwan. Tapi sebelum ia mengeluarkan obatnya, Bun Sing sudah lantas berkata, tidak perlu lagi, manusia pada akhirnya pasti akan mati, asal mati dengan berharga, kenapa mesti dibuat sedih? Keadaanku sekarang biarpun ada obat dewa juga susah menyambung nyawaku lagi. Luka kalian berdua juga tidak ringan, silakan coba aku punya obat kiu choan hoan yang san, mungkin akan lebih manjur daripada obat kepunyaan kalian sendiri. Ciwan sedikit memahami ilmu pertabiban, ia coba memegang nadi Li Bun Sing, ia merasa denyut nadinya sangat lemah dan tak teratur, percaya apa yang dikatakan Li Bun Sing adalah memang sebenarnya, kalau dia masih tahan untuk sementara adalah berkat lewekangnya yang sangat tinggi. Menghadapi keadaan demikian, ciwan menjadi muram dan tak dapat bicara lagi. Ini, terimalah obatku ini, cobalah, tentu manjur, kata Bun Sing pula. Kalian harus sayang kepada badan sendiri untuk melanjutkan perjuangan. Lekas kalian membubuhkan obat luka ini, aku masih ingin bicara lagi dengan kalian. Dengan penuh rasa terima kasih, diam-diam lenghang terharu pula atas jiwa ksatria Li Bun Sing yang cuma memikirkan kepentingan orang lain walaupun jiwanya sendiri sudah hampir tamat. Segera ia membubuhkan obat pemberian Li Bun Sing itu di atas lukanya, dalam sekejap saja rasa sakit pada luka itu lantas lenyap. Ciwan mengetahui keadaan Li Bun Sing memang tidak dapat diselamatkan lagi, terpaksa ia pun minum. Obat pemberian itu sambil menahan air mata, lalu ia bertanya, apakah Li Eng Hiong masih ada pesan lain? Atas bantuan kalian berdua, Budi kebaikan ini rasanya aku tak bisa membalas lagi, kata Bun Sing. Aku memang masih ada sedikit urusan dan terpaksa harus membuat susah kalian berdua. Sayang kepandayan kami terlalu rendah sehingga tak dapat banyak memberi bantuan apa-apa, cepat Ciwan menukas. Tapi kalau Li Eng Hiong ada sesuatu pesan, asal dapat kami laksanakan, tentu sekuat tenaga akan kami lakukan sekalipun mesti terjun ke lautan api atau masuk ke dalam air mendidih. Kita tak perlu bicara secara sungkan-sungkan lagi, ujar Bun Sing. Mohon tanya, Kedua Gisu, Ciwan Budiman. Namaku Siu Ciwan dari Jing Sia, kakeku ialah Siu Jing Hong. Dan ini adalah saudara angkatku, Yap Leng Hong. Oh, kiranya adalah Siu Toako, sudah lama ku dengar namamu, puji Bun Sing. Ia percaya Siu Ciwan adalah seorang ksatria benar-benar, maka ia lebih-lebih lega dan tidak khawatir untuk menguraikan apa-apa yang hendak dipesankan padanya. Segera Bun Sing, menutur, Coto, Markas Besar, Tianli Kau kami berada di Kota Poting, kali ini Markas Besar kami telah dihancurkan oleh kaum pengkhianat dari anggota sendiri, Kau Chu, Ketua, kami Tio Tingki Terbinasa, Hu Kau Chu, Wakil Ketua, Lim Jing dapat meloloskan diri, untuk perjuangan selanjutnya, tugas ini terletak pada pundak Lim Toako seorang, tapi kerajaan. Boan telah menyebarkan jago-jago istana untuk mengubernya, keadaannya sungguh sangat berbahaya. Aku sendiri juga seorang taubak, kepala bagian, tugasku adalah penghubung rahasia antara markas pusat dengan cabang-cabang di berbagai tempat. Di Kota Poting sehari-hari aku menyaru sebagai tukang kayu. Kedudukanku di dalam organisasi ini juga dirahasiakan, dengan sendirinya orang luar lebih-lebih tidak tahu, terutama pihak kerajaan. Kali ini Lim Hu Kau Chu berhasil meloloskan diri bersama seorang putranya yang bernama Lim Tuhan, usia Tuhan sebaya dengan puteraku ini. Puteraku ini bernama Li Kong Hi. Lim Hu Kau Chu adalah saudara angkatku, beliau lebih tua setahun daripadaku, perawakan kami hampir sama. Aku dan Hiji sengaja menyaru sebagai Lim Tuhan Kau dan anaknya dengan menggunakan kata-kata sanditian Li Kau agar menimbulkan kecurigaan pihak anjing pemburu kerajaan Boan, kami telah diikuti sepanjang jalan, beberapa musuh telah kami bunuh, akhirnya empat jago istana di bawah pimpinan busu baju hitam itu yang masih terus menguntit jejak kami, rupanya mereka yakin aku adalah Lim Tuhan Kau yang hendak mereka cari. Untuk lebih mengalihkan perhatian mereka, aku sengaja menggunakan nama Lim Tuhan Kau dan mengirim surat tantangan melalui kawan Kepang untuk mengadakan pertarungan menentukan di puncak Taisan. Rupanya mereka cukup kenal perangai Lim Tuhan Kau yang gagah berani, mereka menyangka Lim Tuhan Kau sudah kepepet dan susah menyembunyikan diri, maka terpaksa menantang pertandingan kepada mereka. Mereka ternyata tidak menaruh curiga apa-apa, seterima surat tantangan, benar juga mereka telah kena kupancing ke puncak Giyok Hang Teng. Apa yang terjadi sesudah itu kalian sendiri sudah menyaksikan, maka tidak perlu ku ceritakan lagi. Di antara empat musuh hanya lolos seorang Pek Tiu Tojin dengan menderita luka. Hahaha, bukankah hasil kejadian hari ini jauh lebih bagus daripada dugaanku semula? Li Bun Sing berhenti sejenak, sorot matanya perlahan-lahan beralih ke arah putranya, lalu sambungnya dengan tersenyum simpul, syukurlah anak ini walaupun usianya masih muda, tapi tahu juga ajaran Nabi tentang berkorban bagi kebenaran, betapapun dia tidak mau berpisah dengan aku dan terus ikut padaku dengan menyaru sebagai limto aku beserta putranya sehingga kawanan anjing kerajaan Boan itu terjebak. Sungguh aku sangat bersyukur dan girang karena bocah ini tidak terluka apa-apa, sekalipun aku akan mati juga dapatlah mangkat dengan hati lega. Baru sekarang Chi Wan dan Leng Hang mengetahui sebabnya Li Bun Sing membawa serta anaknya ke puncak Tai San untuk memenuhi janji pertemuan maut ini. Mereka menjadi kagum tak terkatakan terhadap jiwa ksatria dan budi luhur Li Bun Sing itu. Apakah Li Eng Hiong ingin aku menyampaikan sesuatu berita kepada Olim Hu Kau Chu? Akhirnya Chi Wan bertanya dengan nada terharu. Aku sudah membunuh tiga orang musuh yang kuat, matipun aku tidak menyesal lagi, maka aku pun tidak perlu orang membalaskan sakit hatiku, ujar Bun Sing, karena itu aku pun tidak ingin Lim To Ako mengetahui kejadian hari ini, apabila beliau bertanya tentang kematianku, hendaklah kalian ceritakan sekedarnya dan tidak perlu menguraikan apa yang terjadi dengan sesungguhnya, supaya beliau tidak ikut sedih. Aku pun tiada mempunyai harapan apa-apa sehingga tiada sesuatu urusan yang minta dibereskan. Tapi ada suatu hal yang menyangkut rahasia organisasi kami, untuk inilah mohon gisusukalah menyampaikan kepada mereka yang bersangkutan. Banyak terima kasih atas kepercayaan Li Eng Hiong kepada kami dan tentu kami takkan mengecewakan maksud baikmu, silakan Li Eng Hiong mengatakan saja, sahut Chi Wan. Hujan topan tadi apakah kalian berdua juga menyaksikannya tiba-tiba Bun Sing bertanya. Chi Wan dan Leng Hang melengak, mereka heran mengapa Li Bun Sing menanyakan hujan topan apa segala pada saat ajalnya sudah mendekat. Maka Leng Hang yang menjawab, ya, kami mengalami hujan topan tadi, ada apakah? Situasi sekarang justru mirip sekali dengan sebelum hujan topan tadi, kata Bun Sing. Agaknya bangsa kita sudah tak bisa bernafas lagi karena penindasan pemerintah Bu An Jing, tampaknya saja di mana-mana tenteram, semuanya serba aman, tapi di dalam hati setiap orang sebenarnya penuh dendam dan bergolak siap meledak setiap saat, sehingga mirip dengan akan tibanya hujan topan tadi. Tugas dalam Tian Li Hwe ialah penghubung antara pusat dengan cabang-cabang di berbagai tempat, Aku sering berkelana di dunia Kang Ou, selain menghubungi orang-orang sendiri, tidak sedikit pula para pahlawan dan kaum ksatria di luar Tian Li Hwe yang telah ku kenal, banyak pula perkumpulan Kang Ou yang telah berserikat dengan kami untuk mengadakan pergerakan. Perkumpulan-perkumpulan yang telah mengadakan serikat dengan kami ini sebagian besar telah diketahui oleh Lim To Ako, tapi ada juga sebagian yang belum sempat kulaporkan sehingga pimpinan pusat sendiri belum mengetahui. Sekarang aku hendak memberitahukan kepada kalian beberapa pimpinan dari berbagai tempat yang paling penting, hendaklah kalian ingat dengan baik di luar kepala dan janganlah dicatat di atas kertas. Mereka ini adalah Tia Pek, Gak dari Busing di Soatang, Kwe Suoh dari Gosing di Holam, Kau Kok Liong dari Kisi di Soasai, Chi Tiantik dari Konggoan di Sujuan Utara, Leng Tianwok di Siao Kim Juan, Tiga Jagoh si Tio dari Bici di Siampak, yaitu Tio Suliong, Tio Hon Tiau dan Tio Tianlun. Begitulah ia mengulangi beberapa kali nama orang dan tempat kediamannya, sesudah Chi Wan dan Leng Hang ingat betul-betul barulah Busing menyambung pula, aku telah berjanji dengan beberapa tokoh yang kusebut tadi dengan menggunakan kata-kata sandi sebagai tanda penghubung, asal dapat menyebutkan dua kata kode, kedua pihak akan segera mengetahui adalah kawan sendiri. Inilah yang paling penting dan harus diingat dengan baik serta tak boleh bocor, sampai di sini, entah sengaja atau tidak, tiba-tiba ia memandang sekejap ke arah Yap Leng Hang, tampaknya agak ragu-ragu sedikit. Sebagai pemuda yang cerdik, melihat sikap Li Busing itu segera Leng Hang dapat menerkap pikiran orang, pikirnya, jangan-jangan Li Busing menaruh curiga. Padaku, tidaklah baik mengetahui rahasia orang lain. Biarlah kata-kata kode ini aku tidak perlu ikut mendengarkan saja. Segera ia pura-pura mengintai ke sana kemari dan bermaksud mencari sesuatu alasan untuk menyingkir. Tapi lantas terpikir pula olehnya, kali ini aku telah ikut membantu dia dengan mati-matian, memangnya aku tidak mengharapkan balas budi apa-apa, tapi kalau dari sini dapatlah aku berkenalan dengan ksatria-ksatria di dunia ini telah ikut-ikut di medan perjuangan, boleh jadi aku pun dapat mencurahkan sedikit tenagaku. Untuk ini ada manfaatnya juga bila aku ikut mengetahui kata-kata kode mereka, paling sedikit akan dapat digunakan berkenalan dengan para gembong organisasi rahasia itu. Sekalian biar mereka tahu bahwa aku adalah orang kepercayaan ksatria Li Busing, kawan yang telah diberi pesan terakhir pada saat ajalnya. Pengah ragu-ragu, tiba-tiba Bun Sing sudah berkata, aku mengetahui dengan jelas, selain keempat tadi tiada begundal mereka yang lain, maka saudara Yap tidak perlu khawatir ada orang luar lagi. Adapun kedua kata kode itu ialah, menunggu sungai utara kembali kepada Raja Han, bumi raya Kian Hun akan terus berputar-putar. Kata-kata Kian Hun di sini dimaksudkan Kaisar Kian Leong, artinya bila sampai pada pemerintahan Kian Leong, maka nasib Kerajaan Boan mereka pun akan segera tamat. Ini adalah kata-kata kiasan untuk mendorong semangat juang para pahlawan kita. Demikianlah secara mudah Li Busing telah menghindarkan rasa sanksi dan salah paham Yap Leng Hang tadi. Semula ia lihat Leng Hang adalah pemuda yang masih hijau, boleh jadi adalah keturunan keluarga. Hartawan atau pembesar, orang demikian kalau sampai tertawan musuh, bukan mustahil akan terus mengaku segala rahasia yang telah diketahuinya karena tidak tahan siksaan. Tapi lantas teringat olehnya bahwa pemuda siap ini telah menyelamatkan jiwa anaknya tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, kalau aku menyaksikan kejujurannya tentu akan sangat mengecewakan dia. Karena itu akhirnya ia toh menceritakan juga kode-kode rahasia tadi. Yap Leng Hang sendiri menjadi hilang juga rasa sanksinya, segera ia pun bertanya, dan apa artinya sungai utara kembali kepada Raja Han? Itu adalah kata-kata kiasan di dalam organisasi kami, bila didengar Lim To Ako, tentu beliau akan tahu sendiri, Sahut Bun Sing. Kalau kedua gisu tidak dapat menemukan Lim To Ako, di dalam Tian Li Kau masih ada dua orang tocu yang bernama Liab Jin Kiat dan Kha U Giok, kalian boleh menyampaikan rahasia ini pada mereka. Dan ini adalah hete dari Tian Li Kau kami, sesudah kalian hapalkan tentu kalian dapat bertanya-jawab dengan lancar antar sesama anggota dan kalian akan dianggap sebagai kawan sendiri. Apa yang dimaksudkan hete, dasar laut? Itu adalah kumpulan kata-katasan di setiap organisasi rahasia pada waktu itu yang biasanya digunakan untuk membuktikan diri sebagai sesama anggota. Chi Wan dan Leng Hang bukan anggota Tian Li Hwe, mestinya Li Bun Sing tidak layak menyerahkan buku kecil yang berisi kata-kata rahasia itu, tapi urusan sekarang dalam keadaan luar biasa, terpaksa ia lakukan dengan penuh kepercayaan kepada kedua kenalan baru itu. Chi Wan sendiri cukup kenal peraturan-peraturan J. Kang O, dengan penuh hormat ia menerima buku kecil itu, tapi lantas diserahkan kepada putra Li Bun Sing, katanya, lebih baik hete ini dipegang oleh putramu saja, di tengah jalan kami dapat minta pelajaran lisan dari saudara cilik ini. Dengan berbuat demikian, pertama Chi Wan menyatakan tulus ikhlas menerima pesan Li Bun Sing tadi, kedua memperlihatkan bahwa dia sebagai orang di luar Tian Li kau tidak berani mengangkangi benda berharga yang tidak layak dipegang olehnya. Baik juga, ujar Bun Sing dengan tertawa. Anak ini mestinya baru boleh masuk menjadi anggota bila telah mencapai usia 16 tahun, sekarang yayarlah dia diterima lebih cepat beberapa tahun. Anak Hi, sekarang kau telah terima hete dari ayah, kelak kalau bertemu dengan Lim Pekpek barulah kau minta beliau mengadakan upacara resmi bagaimu. Apakah Li Eng Hiong ada pesan lain lagi? Tanya Chi Wan pula. Anak Hi, lekas menjura kepada kedua paman ini, kata Bun Sing. Ah, mana kami berani menerima penghormatan ini, ujar Chi Wan dan Leng Hong. Jika kedua Gisu tidak sudi menerima penghormatan bocah ini, maka kata-kata yang masih akanku sampaikan tak berani. Keteruskan lagi, kata Bun Sing. Melihat kesungguhan Li Bun Sing itu, terpaksa Chi Wan dan Leng Hong menerima penghormatan Li Kong Hi. Mungkin aku tidak sanggup menjaga anak ini lagi, untuk itu terpaksa mohon kedua Gisu sukalah menjaganya, kata Bun Sing lebih jauh. Kalian baru saja. Kenal, tapi kalian sudah lantas diminta memikul beban seberat ini, budi kebaikan ini hanya dapat dibalas sesudah anak ini dewasa. Sambil membangunkan Li Kong Hi, Chi Wan berkata, kami merasa beruntung dapat menjadi kawan Li Eng Hiong. Masakah kami berani menolak mencurahkan sedikit tenaga kami? Aku malah ada suatu usul, entah Li Eng Hiong setuju atau tidak. Melihat Chi Wan adalah orang jujur, Bun Sing menjadi sangat percaya padanya, ia menjawab, usul Xiao To'ako tentulah sangat baik. Silakan Xiao To'ako menerangkan. Dikala menyebut mereka berdua, Bun Sing memakai panggilan Gisu, Chi Wan Budiman, tapi sekarang memanggil Xiao Chi Wan sendiri dengan sebutan To'ako, terang nadanya agak lebih mesra. Walaupun ini tidak disengaja, tapi tidaklah enak bagi pendengaran Yap Leng Hang sendiri. Dalam pada itu Chi Wan telah berkata pula, Aku ada sedikit hubungan kekeluargaan dengan Kang Tai Hiap, Kang Hei Tian, perjalananku ini justru hendak berkunjung padanya. Maka aku bermaksud membawa serta putramu ke sana dan biar saudara cilik ini mengangkat Kang Tai Hiap sebagai guru. Pertama, agar mendapat didikan. Kedua, kita menjadi tidak perlu khawatir akan gangguan dari anjing-anjing pemburu kerajaan. Entah bagaimana pendapat Leng Hiong atas usulku ini? Bagus, sudah tentu sangat bagus, sahut Leng Bun Sing dengan girang. Bicara terus terang, aku belum kenal Kang Tai Hiap, tapi sudah lama aku kagum kepada beliau dan ada maksud sebagaimana usulmu ini. Sekarang engkau suka menjadi perantara, sungguh suatu hal yang sangat menguntungkan bagi anak ini. Hi Ji, coba kemari. Ada pesan apakah ayah sahut Kong Hi? Hi Ji, kata Bun Sing. Sejak kecil kau sudah berbeda dari anak-anak lain, kau jarang merengek dan menangis. Sesudah ayah meninggal hendaklah kau ingat baik-baik harapan ayah atas dirimu yang sering ayah katakan padamu itu. Selain itu, sekali lagi ayah melarang kau mengucurkan air mata. Lim pepek sudah terhindar dari bahaya, kau pun sudah ada tempat berlindung yang baik. Sekarang apa yang kuharapkan lagi? Haha, apa yang kuharapkan lagi? Habis berkata, ia tertawa tiga kali, lalu tidak bersuara lagi. Waktu Chi Wan memegang nadinya, ternyata Li Bun Sing sudah berhenti bernafas alias wafat. Ayah, ayah teriak Kong Hi sambil merangkul tubuh ayahnya, air mata berlinang-linang di kelopak matanya, tapi katanya, ya, ayah aku akan taat kepada pesanmu, aku tetap dendam kepada musuh yang telah menjajah tanah air kita, aku akan berbuat seperti engkau, akan menjadi seorang patriot sejati. Aku takkan menangis, aku akan menuntut balas katanya tidak menangis, tapi akhirnya air matanya menetes juga. Dengan mengembeng air matu Chi Wan membangunkan Kong Hi, katanya, mati dengan berat bagai Taisan, hari ini ayahmu gugur bagi kepentingan negeri dan berkorban bagi kawan, nama beliau tentu akan harum sepanjang masa, maka hendaklah saudara Cilik Suka menurut pada pesannya tadi agar janganlah berduka, tapi lekas membereskan layonnya saja. Ya, siau tit, keponakan, masih terlalu muda dan tidak tahu apa-apa, segala sesuatu masih mengharapkan petunjuk-petunjuk kedua paman, sahut Kong Hi. Chi Wan berkata pula, Ketua Kulil Giyok Hang Kuan di atas gunung ini, Hem Haid Diang adalah sahabatku, walaupun beliau adalah orang beribadat, tapi orangnya sangat simpatik dan suka membantu kepada kawan. Di dalam kulilnya ada tersedia peti jenazah sumbangan dari para dermawan yang berkunjung ke kulilnya, maka kita dapat minta bantuannya agar mencarikan orang untuk mengebumikan jenazah ayahmu. Baiklah, banyak terima kasih atas perhatian siau syok-syok tapi apakah luka siau syok-syok sendiri tidak berhalangan tanya Kong Hi. Sesudah dibubui obat luka pemberian ayahmu yang mujarab, lukaku sekarang sudah tak terasa sakit lagi dan cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan, kata Chi Wan. Rupanya kau buru-buru ingin pergi dari sini, biarlah nanti sesudah kita bertemu dengan Hem Haid Diang dan minta bantuannya, lalu kita boleh turun gunung. Mengenai nisan makam ayahmu, biarlah kelakalauka sudah dewasa dan tamat belayar barulah kau laksanakan kewajibanmu sebagai seorang putra berbakti. Baiklah, memangnya kedua paman juga perlu berganti pakaian yang bersih, supaya kita dapat berangkat dengan baik, ujar Kong Hi. Maklum, sesudah mengalami pertempuran sengit tadi, baju Chi Wan dan Leng Hang sudah kemal dan bernoda darah. Diam-diam Chi Wan memuji ketelitian dan kecerdikan anak yang pandai berpikir ini. Kedatangan Xiao Chi Wan dan Yap Leng Hang untuk menikmati pemandangan matahari terbit di atas taisan memangnya mundok di kuil Giyok Hang Koan. Hem Hai Totiang itu pun seorang tokoh persilatan yang baik hati, bahkan juga sesama orang pergerakan yang diam-diam bekerja di bawah tanah untuk melawan kerajaan Boan, hanya saja D.J.A jarang menonjolkan diri, maka hanya terbatas beberapa orang kawan karibnya saja yang tahu akan seluk-beluknya. Sebelum mengetuai kuil Giyok Hang Koan, pernah juga Hem Hai bertapa di jingsiasan sehingga ada hubungan baik dengan keluarga Xiao, kalau diurutkan masih terhitung angkatan tua dari Xiao Chi Wan, sebab itulah Chi Wan menaruh kepercayaan kepadanya untuk menyelesaikan penguburan jenazah Libun Sing dan kawanan Bayangkara Kerajaan Boan yang terbunuh di atas gunung itu. Begitulah mereka bertiga lantas kembali ke Giyok Hang Koan. Sebelum tiba di depan kuil itu, tertampak Hem Hai Tojin sudah menantikan kedatangan mereka dengan wajah agak gelisah dan khawatir. Selagi Chi Wan hendak menegur, tiba-tiba Hem Hai memberi tanda agar jangan bersuara sambil menggeleng kepala, lalu membawa mereka memutar ke samping kuil dan masuk dari pintu belakang dan menuju ke suatu kamar yang biasanya dipakai bertapa oleh Hem Hai. Chi Wan dan Leng Hang merasa heran atas kelakuan imam itu, tapi Hem Hai juga terperanjat melihat pakaian kedua tamunya itu, ia mendahului bertanya, mengapa demikian keadaan kalian? Segera Chi Wan menceritakan apa yang terjadi tadi. Sambil mengelus-elus kepala Li Kong Hi, berkatalah Hem Hai, anak baik, janganlah khawatir. Tentang ayahmu itu boleh serahkan padaku saja. Tapi saat ini aku belum dapat keluar kuil, sebab masih harus mengerjakan sesuatu urusan. Apakah terjadi sesuatu di dalam kuilmu ini? Tanya Chi Wan cepat. Hal ini tiada sangkut pautnya dengan Giyo Hang Kean, sebaliknya menyangkut urusan kalian berdua, sahut Hem Hai. Leng Hang terkejut dan mendahului bertanya, urusan apakah? Ada dua orang yang tak ku kenal telah datang kemari untuk mencari kalian berdua, tutur Hem Hai. Siapa nama mereka? Tanya Chi Wan. Seorang di antaranya, si Leng, dia meninggalkan kotak penghormatan untukmu, boleh jadi di dalamnya tertulis namanya, tutur Hem Hai. Dan seorang lagi tak mau memberitahukan namanya, dia juga lebih aneh daripada orang si Leng itu. Mereka tidak datang bersama, tanya Chi Wan. Tidak, orang si Leng itu datang lebih dulu, kata Hem Hai. Lalu Hem Hai mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, katanya lebih jauh, lebih dulu biayarlah ku ceritakan orang si Leng ini, tampaknya dia adalah seorang kangol yang suka berterus terang. Begitu datang dia lantas menyatakan ada urusan penting ingin mencari si Yau Chi Wan, Si Yau To'aya. Aku menjawab tidak tahu siapakah si Yau Chi Wan. Namun aku pun khawatir kalau-kalau. Dia benar-benar adalah kawanmu, maka aku menjawab bahwa di dalam kuilku memang terdapat beberapa orang tamu yang sedang keluar pesiar di atas gunung dan entah di antaranya adakah terdapat seorang si Yau. Ku tanya apakah dia ada sesuatu urusan yang perlu disampaikan, biarlah nanti kalau para tamu sudah pulang dan ternyata ada tuan si Yau yang dimaksudkan, maka akanku sampaikan pesannya. Tapi orang si Leng itu menyatakan belum pernah bertemu muka dengan kau, tapi ada urusan penting yang harus dibicarakan berhadapan. Dia meninggalkan kotak ini, katanya bila engkau sudah melihat kotak ini dan ada maksud menemuinya dengan sendirinya inilah yang diharapkan, sebaiknya kalau kau tidak mau bertemu dengan dia, maka kotak ini boleh dikembalikan padanya dan diai ugatakan memaksa. Sekarang aku menyilakan dia menunggu di kamar tamu. Kiranya adalah kawan yang belum pernah bertemu, tapi dari manakah dia mengetahui jejaku ini, sungguh agak aneh, ujar Chi Wan. Segera ia menaruh kotak itu di atas meja, lalu mundur beberapa langkah, cepat mengeluarkan sebilah belati terus disambitkan dari jauh. Ternyata mahir sekali sambitannya itu, tepat kotak itu kena tertimpuk bagian sela-sela tutupnya sehingga terbuka dan tiada terlihat sesuatu yang mencurigakan. Diam-diam Leng Hang memuji ketelitian saudara angkatnya itu. Kemudian Chi Wan mengeluarkan sehelai kartu dari dalam kotak. Di atas kartu itu terlukis sebuah matahari dan sabit, rembulan muda, di bawahnya ada empat huruf yang artinya, tertanda tau sendiri. Aneh, disangka tertulis apa-apa, kiranya toh tiada sesuatu namanya, ujar Leng Hang dengan heran. Sebaliknya si Yau Chi Wan lantas bergelak tertawa, katanya, kiranya Leng Che Chu yang telah mengirim orang untuk mencari diriku, ini benar-benar kawan yang sudah lama saling mengagumi nama masing-masing. Siapakah Leng Che Chu itu Leng Hong? Dia adalah seorang ksatria termuka di Su Cuan Utara, yaitu satu di antara tokoh-tokoh yang disebut Li Bun Sing tadi, namanya Leng Tian Loh, Che Chu dari Tai Bong Nia di Siau Bong Nia di Siau Kim Juan. Dia menganggap perlawanan kepada Kerajaan Boan dan memulihkan Kerajaan Beng sebagai tugasnya yang suci, simbol matahari dan sabit adalah huruf Beng, dalam huruf Tionghoa, huruf Beng terdiri dari gabungan huruf-huruf Jit, matahari, dan guat, rembulan, dan ini adalah panji pengenalannya. Meski aku tidak pernah bertemu dengan dia, tapi di rumah beberapa orang kawan aku pernah melihat tulisan tangannya dan beberapa huruf ini memang benar adalah tulisannya. Orang yang menyampaikan kota ini juga siling, tentunya adalah anak atau keponakannya. Dia datang dari tempat jauh, tentu adalah urusan penting, maka aku harus menemuinya. Nanti dulu tiba-tiba Hem Hai Ojin mencegah. Adakah sesuatu nasihat Toti yang tanya Chi Wan? Bukankah masih ada seorang tamu lagi, ujar Hem Hai? Ya, benar, kata Chi Wan. Aku justru hendak bertanya bagaimana dengan tamu yang lain itu? Tadi kau mengatakan dia jauh lebih aneh daripada orang siling ini? Benar, orang siling itu begitu datang lantas menyatakan ingin mencari kau. Tapi tamu yang lain itu sangat pendiam dan mirip seorang pengunjung biasa, begitu masuk kuil langsung menyulut dupa dan bersembahyang, habis itu tampak longok kesana dan intip kesini, aku menjadi curiga dan segera keluar untuk melayaninya. Tiada lama dia bicara dengan aku, tanpa diminta dia lantas memberikan derma 30 tahil perak. Dia sangka aku adalah imam yang metu duwitan, dengan menerima dermanya tentu akan mudah memberi keterangan yang dia hendak tanya. Benar juga, sesudah memberi derma, dengan cengar-cengir dia lantas bertanya padaku tentang wajah dan perawakan kalian, ia bertanya apakah kalian berdiam di sini atau tidak? Lalu bagaimana jawabmu tanya Chi Wan? Karena merasa curiga, maka aku pun menjawab tidak tahu dan menyatakan suka menyampaikan pesannya jika di antara tamu-tamu pengunjung kami adalah orang-orang yang dia cari. Dia juga menyatakan ada sesuatu urusan yang harus dibicarakan berhadapan dengan kalian. Tapi dia tidak memberi tanda pengenal apa-apa juga tidak mau mengatakan namanya. Terpaksa aku pun minta dia menunggu di kamar tamu. Apakah dia berada di suatu kamar tamu yang sama dengan orang sileng itu tanya Chi Wan? Kau jangan khawatir. Masakah sedikit pengetahuan umum kalangan Kang Gowa aku tidak paham? Aku justru telah memisahkan mereka dengan cukup jauh, yang satu di kamar timur, yang lain di kamar barat, keduanya juga tidak mengetahui satu sama lain. Chi Wan tertawa lega, Katanya, memangnya jahe tua selalu lebih pedas, Kera, tot yang melayani mereka memang sangat baik, pertanyaanku barusan terlalulah berlebihan. Ia khawatir Leng Hang tidak paham, maka ia lantas memberikan penjelasan, jika kedua tamu itu adalah sama-sama kawan seperjuangan, tentu tidak menjadi soal. Khawatirnya kalau satu di antaranya adalah anjing pemburuk kerajaan, hal ini tentu bisa menjadi urusan. Pula, bila di luar tahu tuan rumah ternyata di antara mereka pernah bermusuhan, lalu mereka keperguk di sini, hal ini pun dapat menjangkitkan keonaran yang tak terduga. Sebab itulah adalah sangat bijaksana bahwa tot yang telah memisahkan mereka di kamar yang berlainan. Asal usul orang Shileng itu sudah jelas, tapi tamu yang satu lagi itu belum terang demikian Hemhai berkata pula. Menurut pandanganku, orang itu jauh lebih pendiam daripada orang Shileng mungkin bukan orang dari kalangan baik. Malah Anda meyakinkan sesuatu ilmu berbisa dari golongan jahat. Dari mana tot yang tahu tanya Leng Hang dengan terkejut. Waktu dia menuliskan dermanya pada buku sumbangan, diam-diam aku memperhatikan di telapak tangannya terdapat tujuh titik bintik merah, ini adalah ilmu pukulan Ciptoh Cuseh Chiang. Siapa saja yang terkena pukulannya, tidak sampai melangkah tujuh tindak segera akan binasa. Tapi kalau tidak memiliki luakang yang tinggi, dengan sendirinya pukulannya yang berbisa itu takkan manjur untuk mencabut nyawa. Seng korban dalam tujuh tindak. Walaupun demikian, juga perlu berhati-hati menghadapi orang yang melatih pukulan berbisa begitu. Siau Hyantit, coba kau pikir dulu, apakah di antara sahabatmu terdapat seorang yang meyakinkan Ciptoh Cuseh Chiang, pukulan pasir merah pencabut nyawa dalam tujuh langkah? Pergaulan Siau Chiang memang sangat luas dan meliputi berbagai golongan dan lapisan, makanya Hem Hai bertanya padanya. Chi Wan merenung sejenak, katanya kemudian sambil mengerut kening, aneh, aku merasa tidak pernah mempunyai seorang kenalan yang mahir ilmu pukulan demikian itu. Bagaimana wajah orang itu tiba-tiba lenghang bertanya. Setengah tua dan agak gemuk, tiada sesuatu yang luar biasa, sahut Hem Hai. Ya, hanya ada satu tempat yang agak berbeda daripada orang lain, yaitu alisnya tipis dan jarang-jarang, pula berwarna kemerah-merahan. Alisnya tipis dan jarang, warna kemerah-merahan lenghang menegas. Apakah saudara Yap kenal di atanya Chi Wan? Aku seperti pernah melihat seorang yang berciri. Demikian, sahut lenghang. Tapi aku pun tidak berani memastikan, harus melihatnya dahulu baru bisa tahu apakah dia atau bukan. Bagaimana asal-usulnya dan dari kalangan mana tanya Chi Wan? Siaute sama sekali tidak tahu, aku pun menyaksikan dia bukanlah orang baik-baik. Orang itu pernah cocok sedikit urusan denganku, agak panjang juga untuk menceritakan, biarlah nanti saja ku tuturkan. Kukira besar kemungkinan akulah yang hendak dicari olehnya. Maka lebih baik begini saja, silakan Siaute aku pergi menemui orang si leng itu, orang ini biarlah aku yang menghadapinya, dari ucapannya ini terang lenghang bermaksud menemui sendiri tamu yang aneh itu. Melihat sikap lenghang yang agak aneh dan tutur katanya yang rada ragu-ragu itu, diam-diam Chi Wan menyangka saudara angkatnya itu sungkan untuk menerangkan sesuatu urusannya di hadapan Hem Hai Totiang, maka bukannya dia mencurigai lenghang, sebaliknya dia agak khawatir baginya. Segera ia berkata, baiklah, kita boleh menemui tamu masing-masing. Cuma Yap Hyante hendaklah berlaku hati-hati sedikit. Lenghang lantas berbangkit. Tiba-tiba Chi Wan berkata pula, Totiang, silakan kau membawa aku menemui dulu orang si leng itu, habis itu barulah kau membawa Yap Hyante kepada tamu yang lain. Kedua tamu itu toh bukan satu rombongan, maka kita pun tak perlu menemui mereka bersama. Rupanya Xiao Chi Wan lebih berpengalaman dan juga lebih dapat menyelami perasaan orang lain. Dia sengaja minta bantuan Hem Hai Totiang untuk diam-diam membantu Yap Lenghang bila mana perlu, cuma ia tidak ingin menyinggung perasaan Lenghang tapi sengaja memakai alasan. Begitulah sesudah Xiao Chi Wan keluar dengan di antar Hem Hai. Lenghang sendiri menjadi tidak tenteram di dalam kamar, pikirannya bergolak, pikirnya, orang ini pasti adalah pesakitan Shichu Daulu itu. Sejak kecil aku telah meninggalkan rumah, masakah dia masih dapat mengenali diriku? Daulu ayahku sengaja hendak membebaskan dia, mungkin kemudian maksud kaya itu telah dilaksanakan, maka dia sekarang dapat mengembara di Kangou lagi. Kabarnya dari pentolan bandit dia telah berganti bulu menjadi anjing pemburu kerajaan yang selalu bermusuhan dengan kesatria kaum Kangou, entah berita ini benar atau tidak. Jika benar, ini adalah dosa ayahku. Lalu terpikir pula olehnya, wajahku sudah banyak berubah, aku pun sudah berganti nama, pula berada bersama Xiao To'aku, boleh jadi dia menganggap aku adalah kawan perjuangan Xiao To'aku, maka dia sengaja membuat susah padaku? Ya, atau barangkali ayah mengetahui kepulanganku ke selatan ini, maka dia dikirim kemari untuk memapak. Hektometer, aku sekarang sudah berubah menjadi orang baru, mana dapat aku pulang ke rumah? Aku pun tidak ingin orang lain mengetahui asal-usulku yang sebenarnya serta namaku yang asli. Tengah bergolak pikirannya, sementara itu Hem Hai Tojin sudah kembali. Ia membuka lemari obat dan mengeluarkan sebutir pil, katanya, obat ini dapat menolak hawa berbisa, bolehlah kau meminumnya. Leng Hang juga tidak sungkan-sungkan lagi, sesudah mengaturkan terima kasih ia lantas menerima pemberian obat itu. Lalu Hem Hai berkata pula, orang yang melatih pukulan berbisa itu, di atas tubuhnya tentu ada tiga tempat titik kelemahan, pertama adalah di Leng Yan Hiat. Di bagian Iga, kedua di Lok Yong Hiat di telapak tangan dan ketiga adalah Tantian Hiat di bagian pusar. Asal ketiga tempat itu diincar, biarpun ilmu silatnya jauh lebih tinggi juga terpaksa ia harus menangkis dan menghindari. Biar kulihat dulu apa maksud kedatangannya, toh belum tentu mesti bergeberak, ujar Leng Hong. Kalau tak perlu bergeberak, itulah paling baik, kata Hem Hai. Baiklah, sekarang akan kuantar kau ke sana. Komplek Wilgiok Hang Koan itu sangat luas, dari kamar pertapaan Hem Hai itu masih harus melalui beberapa susun ruangan dan barulah dapat sampai di ruang tamu. Ruang tamu itu pun mempunyai belasan buah kamar tamu yang jarak satu sama lain cukup jauh dan terletak di kedua samping pendopo. Ketika dekat dengan pendopo utama Tai Hiong Po Tian, tiba-tiba Leng Hong berhenti dan berkata, Toh Tiang, orang itu menunggu di kamar tamu mana, silakan kau beritahukan padaku saja. Melihat Leng Hong mempunyai maksud menemui sendiri tamunya, sebagai orang yang berpengalaman, dengan sendirinya Hem Hai merasa di antara mereka tentu ada sesuatu rahasia yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Walaupun agak kurang senang, terpaksa ia menunjukkan sebuah kamar dan berkata, Di kamar tamu itu, kau boleh melongok dulu dari luar, coba lihat apakah tamu itu sudah kau kenal atau belum. Leng Hong mengiakan. Setiba di depan kamar, benar juga ia mengintip dulu dari luar, tampaknya agak ragu. Ragu sejenak dan memandang sekejap ke belakang, tapi akhirnya ia masuk juga ke dalam kamar. Hem Hai tidak lantas tinggal pergi, ia bersembunyi di balik sebuah gunung-gunungan untuk mengawasi, dia memang orang simpati karena mendapat pesan siauciwan tadi, maka diam-diam ia ingin melindungi Yap Leng Hong. Sebenarnya tiada maksud Hem Hai hendak mencuri dengar percakapan orang. Tapi selang tak lama mendadak terdengar teriakan orang Sem Kaan, apa yang kau lakukan? Baik, baik sekali caramu ini suara itu agak kasar dan menyeramkan, sampai di sini mendadak suara itu terputus. Terang suara itu bukan suara Yap Leng Hong. Hal ini benar-benar di luar dugaan Hem Hai. Sejak tadi ia khawatir Leng Hong akan mengalami sesuatu cedera dari tamu aneh itu, siapa duga justru terbalik, tamu aneh itu yang telah cedera di tangan Yap Leng Hong. Sesudah suara orang itu terputus mendadak, tapi lantas terdengar suara gedubrakan jatuhnya macam-macam benda, mungkin orang itu telah kena serangan, tapi tidak mengenai tempat berbahaya dan telah bergebrak sengit dengan Yap Leng Hong. Sebagai tuan rumah, dengan sendirinya Hem Hai tidak dapat tinggal diam. Cepat ia berlari dan menerjang ke dalam kamar sambil berseru, ada urusan apakah, harap kalian bicara dengan baik-baik saja. Ia lihat tamu aneh itu dengan mata melotot dan secara kalap sedang menubruk dan menyerang Leng Hong sambil mengeluarkan suara uh-uh. Tapi tak dapat bicara. Setiap pukulannya selalu membawa angin yang berbau busuk. Pada Leng Yang Hiat di bagian iganya tertampak luka tusukan, cuma tidak tepat mengenai Hiat Tu itu, maka lukanya tidak parah. Tapi karena kekuatannya jauh di atas Leng Hong maka pemuda itu sudah terdesak sampai di rinding. Untung sebelumnya Leng Hong sudah minum pilanti hawa berbisa pemberian Hem Hai sehingga ia masih tahan pukulan lawan. Sebaliknya atas petunjuk Hem Hai tadi, maka pedangnya selalu mengincar titik-titik kelemahan musuh sehingga tamu aneh itu pun tidak berani terlalu mendesak maju. Walaupun demikian, keadaan Leng Hong terang juga terancam bahaya. Diam-diam Hem Hai heran melihat keadaan itu. Tamu aneh itu hanya mengeluarkan suara ah uh 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 saja, terang dia punya ah hiat, hiat tu yang membuat bisu, tertotok. Mengapa begitu berhadapan? Leng Hong lantas menotok hiat tu bisu lawannya? Pengah Hem Hai bersangsi, tiba-tiba terdengar suara kreng sekali, Selentikan jari tamu aneh itu telah mementalkan pedang Leng Hong ke samping, menyusul telapak tangan kiri terus membelah ke atas kepala pemuda itu. Sebagai tuan rumah dan sebelum tahu jelas duduknya perkara, dengan sendirinya Hem Hai tidak enak membelah salah satu pihak. Tapi demi nampak Leng Hong terancam oleh pukulan maut tamu itu, terpaksa Hem Hai harus bertindak, tanpa pikir lagi kebutnya lantas menyabet ke arah tamu aneh itu. Kepandaian Hem Hai dengan sendirinya sangat tinggi, tujuannya hendak menolong Hiap Leng Hong pula, maka serangannya yang lihai ini telah memakai hampir seluruh tenaganya. Dengan cepat sekali tampaknya pukulan tamu aneh itu sudah hampir mengenai sasarannya, di luar dugaan mendadak kebut Hem Hai juga sudah menyambar tiba dan Leng Hong hiat yang merupakan salah satu titik kelemahannya tepat kena tersabet oleh hujung kebut. Tanpa ampun lagi tamu aneh itu bersuara tertahan, tenaganya jadi buyar dan terhuyung-huyung mundur. Dan belum lagi Hem Hai sempat melerai, kesempatan itu tidak disiasiakan lagi oleh Hiap Leng Hong, secepat kilat ia menubruk maju dan pedangnya lantas menikam. Baru saja Hem Hai hendak berseru mencegah, namun pedang Leng Hong sudah menembus perut tamu aneh itu melalui pusarnya, terang jiwanya tak bisa tertolong lagi. Melihat itu Hem Hai menjadi bertambah curiga, ia heran mengapa Yap Leng Hong begitu terburu-buru membinasakan tamu aneh itu, jangan-jangan ada sesuatu rahasianya yang dipegang tamu itu sehingga perlu membunuhnya untuk menutup mulutnya. Dalam pada itu terdengar juga seruan si Yau Chi Wan di luar, Yap Hiante jangan khawatir, aku sudah datang menyusul tertampaklah dia telah menerobos masuk, di belakangnya mengikut seorang laki-laki setengah umur, yaitu tamu yang mengaku si Leng itu. Tapi waktu Chi Wan masuk kamar, sementara itu Leng Hong sudah mencabut kembali pedangnya dan tamu aneh itu pun sudah menggeletak di lantai dengan berlumuran darah. Yap Hiante, kiranya bangsat ini sudah kau bunuh, kau sendiri terluka atau tidak tanya Chi Wan dengan girang dan terkejut ia menaruh kepercayaan penuh kepada kawannya, kalau tamu aneh itu sampai dibunuh Leng Hong maka pastilah tamu itu adalah seorang penjahat, demikian anggapan Chi Wan. Leng Hong menggosok noda darah pedangnya di atas bajunya sendiri dan menyimpan kembali senjata itu, lalu berkata, banyak terima kasih atas bantuan Hem Hai Totiang untung si Yau Te tidak sampai terluka. Hanya saja kuil Hem Hai Totiang yang suci ini menjadi ikut ternoda. Sedikit pun Chi Wan tidak menaruh curiga apa-apa, sebaliknya Hem Hai tetap merasa sangsi, tiba-tiba ia bertanya, siapakah orang ini? Belum lagi Leng Hong menjawab, sekonyong-konyong tamu si Leng itu telah menyela, aku kenal orang ini. Bagus, bagus sekali. Leng Hong memandang bingung kepada tamu si Leng itu, sedang Chi Wan lantas memperkenalkan mereka, saudara ini adalah keponakan Leng Che Chu dari Si Yau Kim Juan, namanya Ti Yat Yau. Dan ini adalah saudara angkatku, Yak Leng Hong, habis itu ia lantas bertanya, siapakah orang ini, mengapa Leng Toa Kou mengatakan bagus sekali? Bangsat ini adalah pengkhianat keolongan He Chu, kaum bandit, yang dosanya tak terampunkan, sahut Leng Ti Yat Yau. Dengan membinasakan dia, paling tidak ia penghiong telah ikut membasmi satu penyakit bagi dunia Kang Ngou kita. Baru sekarang Chi Wan dan Hem Hai paham, kiranya bagus sekali yang dimaksudkan Leng Ti Yat Yau ialah memuji Yap Leng Hong karena orang yang dibunuh olehnya itu adalah tepat. Hahaha Leng Hong bergelap tertawa. Aku hanya tahu dia adalah anjing pemburu pemerintah Boan yang kejam, tapi tidak jelas nama dan asul-usulnya. Jika demikian aku memang tidak salah membunuhnya. Kiranya Leng Hong juga cukup cerdik, walaupun kurang pengalaman. Ia pun merasa dirinya telah dicurigai oleh Hem Hai Tojin, maka ucapannya sesungguhnya ditujukan kepada Hem Hai. Imam itu ternyata diam saja seperti sedang berpikir. Namun Leng Hong juga masih kebat-kebit, ia tidak tahu sampai di mana pengetahuan Leng Ti Yat Yau atas tamu aneh yang telah dibunuhnya itu. Sebab itulah ia pura-pura tidak kenal nama dan asal-usul korbannya itu dan membiarkan Leng Ti Yat Yau yang bercerita lebih dulu. Maka Leng Ti Yat Yau telah menutur, kira-kira belasan tahun yang lalu di kalangan Hek Tu terdapat seorang bandit besar yang sangat terkenal, namanya Cugoan dan berjuluk Cipoh Tui Hun Jiu, pukulan maut dalam tujuh langkah. Dia bukan lain adalah orang yang sudah mati ini. Oh, kiranya dia adalah iblis yang pernah seorang diri membinasakan 13 gembong cecu di daerah Siam Sai Daulu itu, kata Ciu Wan. Apa yang dikatakan itu adalah peristiwa yang mengguncangkan kalangan Lok Lim yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, tatkala itu Ciu Wan sendiri belum lagi. Dewasa, tapi ia pernah mendengar cerita dari kakeknya, yaitu Xiao Jing Hong. Ya, betul, memang dia ini, Sahut Tiat Jiu, lalu tuturnya pula, sesudah peristiwa itu, seketika Cugoan lantas menjadi gembong yang disegani di kalangan Hek Tu. Beberapa tahun kemudian, mendadak dia menghilang dari dunia Kang Ou. Ada orang mengatakan dia sengaja menyembunyikan diri untuk menghindari pencarian musuh, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia sudah kaya raya, maka sudah cuci tangan dan kembali ke masyarakat ramai untuk menikmati hasilnya. Padahal kedua macam dugaan itu semuanya tidak betul. Tidak betul semua? Habis mengapa dia menghilang tanya Ciu Wan? Masakah dia dengan sukarlah menghilang? Adalah karena terpaksa, dia telah ditangkap pihak yang berwajib dan dijebloskan ke dalam penjara, kata Tiat Jiu. Aneh, begitu tinggi kepandainya juga kena ditangkap oleh yang berwajib Ciu Wan menegas dengan heran. Pembesar macam apakah itu sehingga mampu menangkapnya? Kabarnya dia tertangkap di kota Siang Yang, tutur Tiat Jiu lebih jauh. Waktu itu yang menjabat Tihu, wali kota, Siang Yang adalah seorang siap juga, namanya aku sudah lupa. Walaupun seorang pembesar sipil, tapi terdapat beberapa orang bawahannya yang pandai, malahan ada orang mengatakan dia sendiri pun memiliki ilmu silat yang lihai. Cuma saja dia tidak pernah menonjolkan diri, maka tiada orang yang tahu persis sampai di mana kepandainya yang sebenarnya. Dan, kabarnya adalah dia sendiri bersama beberapa pembantunya yang telah menangkap Cugoan. Apakah Yap Tihu itu adalah Yap Siow Ki yang sekarang menjabat sebagai gubernur Siam Sai dan Kamsiow itu tiba-tiba Hem Hai Toti yang bertanya. Itulah aku kurang jelas, sahut Tiat Jiu. Tatkala itu aku masih kecil, hanya dari obrolan kakek dengan para tamu ku dengar tentang peristiwa itu. Apakah Toti yang sendiri mengetahuinya juga? Aku hanya menduga-duga saja, sebab pembesar-pembesar siap yang berkedudukan lebih tinggi daripada Tihu sekarang hanya Yap Siow Ki saja, sahut Hem Hai. Leng Hang merasa lega, pikirnya, untung mereka pun tidak terlalu jelas tentang seluk-beluk Cugoan. Lalu Leng Tiat Jiu menyambung pula ceritanya, sesudah itu kabarnya Cugoan telah menyerah kepada pembesar siap dan berubah menjadi antek pemerintah Boan yang khusus memusuhi kawan-kawan Kangau. Akhirnya Cugoan naik pangkat dan mencari bayang kara kerajaan, sering pula dia ditugaskan menjadi matumata pemerintah di kalangan Kangau. Pernah sekali dia kepergok oleh pamanku, maka terjadilah pertarungan sengit, dia kena dilukai paman, tapi berhasil melarikan diri. Tak terduga hari ini dia bisa muncul di sini dan mati di ujung pedang saudara Ayap. Tanpa bantuan Hem Hai Toti yang, mungkin Siow Teh sendiri sudah binasa di bawah pukulan bangsat ini, sahut Leng Hang rendah hati. Baru sekarang rasa sangsi Hem Hai mulai lenyap, pikirnya, kiranya orang ini adalah Cugoan yang telah dibuktikan oleh Leng Tiat Jiu sebagai kaki tangan kerajaan Boan. Jika demikian Yap Leng Hang memang tidak salah membunuh orang, kalau tidak, tentu akulah yang berdosa. Dan sebab apakah Yap Hyante bermusuhan dengan orang Ciu ini, jika engkau tidak kenal nama dan asal usulnya tiba-tiba Ciuan bertanya. Leng Hang memang sudah menduga akan adanya pertanyaan demikian, maka ia lantas menjawab, permulaan tahun ini, waktu Siow Teh dalam perjalanan tiba-tiba merasa telah dikuntip orang. Malam itu aku menginap di sebuah hotel, pada saat terakhir mendadak aku telah ganti kamar, kamar yang pertama kemudian juga telah, disewa orang. Siapa aduga malam itu benar-benar ada orang menyatroni aku, untung aku telah ganti kamar sehingga yang menjadi korban adalah tamu penghuni bekas kamarku itu. Ketika semua orang terkejut oleh jeritan ngeri dan beramai-ramai mendatangi kamar itu, kulihat tamu itu sudah mati dengan dada terbuka dan terdapat bekas luka pukulan dengan tujuh titik bintik merah. Ya, betul, itulah ciri bekas kenap pukulan Cip Poh Cuseh Chi yang kata Tiat Jiao. Keadaan saudara ya pada waktu itu sungguh berbahaya sekali. Benar, aku menjadi sangat menyesal telah mengakibatkan korban orang lain, sahut lenghang dengan gegetun. Sungguh aku tidak paham, aku toh tiada pernah kenal dia, mengapa dia menguntit aku dan hendak menyergap diriku secara keji. Soalnya cukup jelas, ujar Chi Wan. Bangsat ini kan suka memusuhi pahlawan-pahlawan yang anti kerajaan Boan. Mungkin kau telah dicurigai dia, maka kau hendak dibunuh olehnya. Tapi dalam kegelapan bangsat ini telah keliru membunuh orang tanpa sadar. Ya, memang sesudah itu aku pun tidak dikuntit orang lagi, kata lenghang. Lalu ia menghela nafas dan menyambung pula, walaupun demikian aku merasa tidak enak karena telah menyebabkan kematian orang lain yang tak berberdosa. Diam-diam aku telah mengingat baik-baik wajah bangsat ini. Siapa aduga ajalnya mungkin sudah ditakdirkan akan tamat, maka dia telah mengantarkan sendiri ke sini. Untung juga ada bantuan Hem Hai Toti yang sehingga dapatlah membunuhnya. Meski Chuan dan Tiap Jiao dapat mempercayai cerita yang dikarang Yap Lenghang ini, tapi rasa curiga Hem Hai Ojin masih belum lenyap seluruhnya. Pikirnya, jika menurut ceritanya, jadi dia tidak pernah kenal Chugoan ini, tapi mengapa tadi Chugoan terdengar memanggilnya Semkoan apa? Sebutan demikian lazimnya adalah panggilan seorang hamba terhadap Chuan mudanya. Pula, begitu menyerang Yap Lenghang lantas menotok ahiatnya, terang dia sengaja membuat Chugoan agar tidak dapat bicara. Apa sih yang dikhawatirkan Yap Lenghang atas diri Chugoan? Begitulah sedikit banyak Hem Hai dapat menerka, diantaranya Chugoan dan Yap Lenghang pasti ada sesuatu hubungan yang tak ingin diketahui orang lain. Terpikir pula olehnya, tak peduli apa hubungan antara Chugoan dan Yap Lenghang, yang terang Chugoan adalah kaki tangan kerajaan, matinya tidak perlu disayangkan lagi. Kalau melihat tindakan Yap Lenghang hari ini yang telah menolong Li Bunsing dan putranya dengan mati-matian, betapapun dia juga tergolong seorang pendekar yang berbudi. Kalau ada rahasia pribadinya yang tidak ingin diketahui orang lain, buat apa aku mesti menyelidikinya? Terima kasih telah menonton!